Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom salam sejahtera bagi kita semua. Om swasiastu, nama buddhaya, salam kebajikan. Baik teman-teman, segala puji bagi Tuhan yang maha kuasa atas perkah dan kesempatannya kita bisa berkumpul walau hanya melalui media zoom pada acara dan kesempatan kali ini, yaitu webinar dengan tema Argensi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Tapi sebelumnya teman-teman, mari kita buka dengan membacakan doa pembuka yang akan dibawakan oleh saudara Senja Pratama Angadmin. Kepada saudara, waktu dan tempat dipersilahkan. Oh ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, baik. Sebelum kita membuka webinar pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk itu, izinkanlah saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu agama Islam. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Sebelum kita memasuki narasumber kita, ada sedikit sambutan dari demisioner Badan Taskir Fakultas Hukum, yaitu Kanda Zidan Takalamingan. Kepada Kanda Waktu dan Tempat Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya hanya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan dari Badan Taskir dan kawan-kawan dari ELSAM sebatas latar belakang saja untuk kegiatan pada hari ini. Ini kedua narasumber merupakan tokoh hebat yang sefirah yang kabarin saya untuk mencari organisasi dari UNSRAT yang bisa berkerjasama dengan ELSAM untuk membuat kegiatan webinar. Dan sebatas informasi pula untuk Kanda Didi Mamonto, ini merupakan rekan debat kemarin di UNSRF dan kita mempunyai hubungan yang baik. Ini yang kemarin menjadi delegasi dan juara satu di UNSRF, dan ada hubungan selaturahmi yang baik antara kita dengan anak-anak Erlangga. Makanya beliau menanyakan ada organisasi apa untuk bisa membuat webinar bersama. Dan saya merekomendasi berantaskir Fakultas Hukum dan agar kita bisa tetap terus berkembang dan bersilaturahmi dengan teman-teman yang ada di universitas lain. Mungkin hanya itu, terima kasih kepada teman-teman ELSAM. Semoga kita bisa bersilaturahmi di kegiatan-kegiatan yang produktif seperti ini. Dan terima kasih keberantaskir terlebih khusus Kanda Sayang yang saya sangat cintai, Kanda Didi Mamonto yang sudah tak diragukan lagi kemampuan beliau untuk membawa presentasi-presentasi ilmu pengetahuan. Mungkin hanya itu, Wabarakatuh, Kembalikan ke Moderator. Baik, teman-teman. Sebelum kita masuk ke narasumber, yaitu kesempatan kali ini kami memiliki dua narasumber hebat seperti yang dikatakan oleh Kak Zidan tadi dan memang sudah faktanya para kakak-kakak dari kami sendiri yaitu darah sumber yang pertama yaitu Kak Muhammad Rizali Mamonto dan Kak Zafira dan kakak Zafira selaku peneliti dari ELSAM. Baik, teman-teman. Sebelum memasuki materi, saya akan sedikit mengantarkan sedikit mengantarkan tentang tema webinar kali ini yaitu yang dimana Argensi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Tapi sebelumnya, apa sih teman-teman tentang data pribadi itu sendiri? Apa sih pelindungan data pribadi itu? Dan apa saja hak-hak yang menjadi atau yang dimiliki oleh pemilik data pribadi serta kenapa sampai adanya atau timbulnya rancangan Undang-Undang Data Pribadi ini, teman-teman? Teman-teman, perlu kita ketahui bersama bahwa data pribadi sesuai pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik yang dimana data pribadi adalah setiap data seseorang yang baik teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik, teman-teman. Teman-teman, perlu kita ketahui bersama bahwa hak atas pribadi di Indonesia sudah dijamin perlindungannya di dalam konstitusi negara kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945 khususnya yang ditegaskan di dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, teman-teman. Mungkin singkat saja dari saya akan diperjelas lagi dan akan lebih dijelaskan lagi akan dijawab lagi yang menjadi yang menjadi rancu di dalam pemikiran teman-teman tentang pelindungan data pribadi ini bagaimana dan apa saja, teman-teman. Nanti teman-teman bisa menanyakan pertanyaan teman-teman melalui lewat Q&A yang telah disediakan oleh dari kami, Panitia Webinar. Dan selanjutnya diberi kesempatan untuk narasumber yang pertama dan narasumber yang kita tunggu-tunggu bersama yaitu Kak Didi atau Kak Didi selaku alumni juga dari Badan Taskir Fakultas Hukum Universitas Samratulangi kepada Kak Muhammad Rizal Dimamonto waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore untuk teman-teman yang ada di Zoda Waktu Indonesia Bagian Barat bagian tengah dan selamat menjelang sore juga bagi Mbak Sevira yang kita bersama sekarang kebetulan ada di daerah Waktu Indonesia Bagian Barat Teman-teman, pertama tentu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara diskusi pada kesempatan kali ini yang pertama tentu dari lembaga studi dan advokasi masyarakat serta dari Badan Taskir Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Menado menarik diskusi kita kali ini karena sedikit saya ingin mengantarkan bahwa tahun 2018 kemarin tahun 2018 kemarin kebetulan saya sempat tergabung dalam salah satu staff di Dewan Perwakilan Daerah dari Senator dari Sulawesi Utara disana saya cukup banyak belajar cukup memberikan perhatian terkait dengan adanya rancangan undang-undang data pribadi seberapa penting rancangan undang-undang data pribadi ini sebenarnya kemudian saya hijrah setelah di Katur itu kira-kira hampir 2-1 tahun akhir 2019 saya pindah ke salah satu law firm di Jakarta dan disana juga khususnya kita juga membahas juga terkait ternyata membahas terkait dengan rancangan undang-undang data pribadi kita terlibat dalam seminar-seminar baik yang dilakukan oleh akademisi-akademisi maupun pihak-pihak pemerintah akhirnya kemarin pada saat dihubungi untuk melakukan diskusi ini saya langsung tertarik dan sangat tertarik karena materi ini sangat menarik namun tidak mendapat perhatian yang lebih bangsa ini sebenarnya saya bingung juga terkait dengan bagaimana cara bangsa ini melihat suatu hal terkait dengan bagaimana cara pembentukan peraturan undangan bagaimana segala sesuatu itu muncul ke publik bagaimana itu penting dan tidak penting itu kayak rancangan undang-undang pribadi ini atensi dari masyarakat itu sangat kurang sekali makanya mari kita melihat seberapa penting adanya perhubungan data pribadi ini tadi saya sudah memberikan materi saya dalam bentuk PPT mungkin bisa ditampilkan saja oke diskusi kita pada kesempatan kali ini mohon izin Mbak Sevira dan moderator Budi Hati saya ingin sedikit mengantarkan kita terkait dengan diskusi kali ini tema kita pada kesempatan kali ini yaitu urgensi undang-undang data pribadi selanjutnya langsung oke salah satu kemarin pada saat saya diskusi di Dewan Perwakilan Daerah salah satu tokoh dari Internasional Universitas Islam of Malaysia Prof. Zony Zulhuda benar-benar kata bahwa di masa depan nanti di masa depan nanti atau mungkin sudah dimulai pada saat ini bahwa data pribadi ataupun data nilainya itu akan melebihi daripada hal yang menjadi remitansi terbesar di Indonesia sekarang ini adalah minyak dan gas bumi maka di masa depan nanti itu kemungkinan bahwa data pribadi itu akan menjadi suatu hal yang sangat besar bahkan dari model ekonomi dan lain sebagainya makanya untuk mengantarkan diskusi kita pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan dasar konsep pemikiran ataupun alur pikir yang kira-kira ini akan bisa sedikit membuka hal-kira pemikiran kita tentang apa itu data pribadi itu dari slide yang teman-teman bisa lihat disini maka teman-teman bisa melihat yang pertama pelindungan data pribadi berhubungan dengan konsep privacy privacy adalah hak untuk bersendirian untuk dijaga ruang pribadinya serta dihormati otoritas personal terhadap kontrol data pribadinya secara konseptual penafsiran bisa berbagai pergantung dalam berkembang setiap perkembangan dalam setiap masyarakat dalam normatik Islam contohnya teman-teman privacy itu menyangkut dengan kehormatan dan aurat ini dari Profesor Joni Zuluda yang mengemukakan ini saya hanya mengkopas saja dari penyertaan beliau yang kedua konsep pemikiran data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak selain selain itu teman-teman individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindaan data pribadi tersebut hak privasi melalui perlindungan data merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu perlindungan data menjadi pendorong bagi terwujudnya kebebasan politik, spiritual, keagaman, bahkan kegiatan seksual hak untuk menentukan nasib sendiri kebebasan berekspresi dan privasi adalah hak-hak penting untuk menjadikan kita sebagai manusia ini dari Prof Ernie Urbaningsi kemarin pada saat proses penyusunan SK Akademik Peraturan Undang-Undangan kira-kira pengantarnya seperti ini jadi dari sini mungkin kita bisa membayangkan terkait dengan apa sebenarnya konsep perlindungan data pribadi itu selanjutnya ini Indonesia di era digital pengguna internet Indonesia tahun 2019 47,69% atau sekitar 115 juta jiwa dari penduduk Indonesia berusia di atas 5 tahun yang dimana pada tahun 2020 kemarin sudah di update oleh Badan Pusat Statistik yaitu 64% atau sekitar 170 juta jiwa pada tahun 2020 sementara penetrasi pengguna internet atau kawan-kawan tahun 2019 kemarin 64,8% yang hari ini yang dalam bentuk di akumuliskan dalam bentuk jiwa sebesar 171,17 juta jiwa dari total populasi penduduk Indonesia sebesar 264,16 juta orang yang data terbaru yang baru saya lihat kemarin itu menurut BPS telah meningkat sebesar 8,9% atau sekitar 73% tahun 2020 yang dimana sudah menjadi 196 juta dari total 266 juta penduduk Indonesia luar biasa teman-teman Indonesia di era digital sekarang ini selanjutnya teman-teman teman-teman bisa melihat pesatnya pertumbuhan perusahaan rintisan di bidang teknologi ini kemajuan bahkan mungkin pemakaiannya juga bahkan mungkin di era sekarang ini di era kemajuan teknologi dan informasi kita mungkin sangat sulit untuk terlepas dari startup-startup yang bisa kita lihat sekarang ada yang sudah statusnya unicorn bahkan decacorn selanjutnya teman-teman tidak dapat dimungkiri bahwa hampir setiap aktivitas dalam kehidupan kita di era digital membutuhkan data pribadi pemanfaatan data pribadi tersebut memerlukan tata kawai yang baik dan akuntabel dalam pemrosesannya oleh karena itu dibutuhkan regulasi yang kuat dan komprehensif untuk memastikan pelindungan terhadap data pribadi secara memadai selanjutnya hari-hari ini mungkin teman-teman bisa melihat ada banyak persoalan terkait dengan apa namanya ini terkait dengan perlindungan data pribadi sementara yang kita bisa lihat secara mata telanjang teman-teman kita bisa lihat adanya tiga hal misalkan penggelapan rekening nasabah yang kedua jual beli data pribadi yang ketiga penipuan yang menggunakan data pribadi mengerik orang lain tetapi teman-teman dari tiga hal tersebut adalah satu hal yang seperti fenomena gunung es fenomena gunung es itu di atasnya kita melihat kecil saja tapi di bawahnya itu sangat luar biasa misalkan dalam beberapa tahun terakhir baik dalam maupun di luar negeri telah terjadi banyak kasus kebocoran data pribadi yang memberikan dampak kerugian yang signifikan bagi masyarakat kita contohkan teman-teman yang punya datanya misalkan contohnya kasus Yahoo pada tahun 2014 ketika dalam proses menjualan kepemilikan pada Verizon menyatakan telah mengalami kebocoran sebesar 500 juta data pelanggan luar biasa dan Yahoo menderita kerugian dengan menurunnya aset penjualan hingga 350 juta dolar kasus lainnya adalah kasus Equifax pada tahun 2017 di mana terjadi kebocoran data pribadi sebesar 143 juta pelanggan dan pada tahun 2018 kasus yang paling mengebokkan dunia adalah kasus Facebook dan Cambridge Analytic ketika sekitar 87 juta data pribadi pengguna Facebook disalahgunakan oleh pihak ketiga di Indonesia banyak sekali teman-teman kita bisa melihat kasus yang terbaru mengenai Imam Zazali Imam Zazali tersebut seorang tersangka atas nama penipuan dan penggalapan di mana beliau pada pokok dan intinya mengatasnamakan dari pihak bank untuk menipu salah satu nasabah untuk mengambil kartu kreditnya ataupun menggunakan kartu kredit nasabah tersebut untuk dijadikan alat tarik tunai akhirnya kerugiannya itu sampai 250 juta data itu diberikan oleh seorang pekerja dari bank salah satu bank di Indonesia dan itu dijual satu data itu 800 ribu rupiah pada saat kejadiannya oleh karena itu rancangan undang-undang pelindungan data pribadi merupakan instrumen hukum yang disusun untuk melindungi data pribadi warga negara dari praktik penyelagunaan data pribadi sebagaimana disebutkan di atas Next Kak, ini regulasi pelindungan data pribadi kita saat ini bukannya sudah ada betul, sudah ada teman-teman tapi masih sangat partikular peraturan pelindungan data pribadi di Indonesia tersebut pada 31 regulasi di berbagai macam sektor keuangan, kesehatan, pendudukan, telekomunasi, perbankan, dan lain-lain teman-teman bisa lihat di sini di undang perbankan itu ada beberapa bagian yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi kalau komunikasi undang-undang pelindungan konsumen hak azazi manusia kependudukan tentang ITE dan lain sebagainya di situ Pak El mengatur mengenai centilan-centilan dari beberapa pokok yang harus diatur dalam regulasi perlindungan data pribadi makanya di sini kita kenapa sampai beberapa negara itu masih takut masuk begini, investor itu bisa masuk di satu negara salah satu mereka ingin masuk tersebut yaitu yang pertama regulasi di dalam satu negara tersebut telah memadai untuk mereka bisa mendapatkan perlindungan hukumnya karena bila mereka melihat bahwa di Indonesia masih carut maut proses perlindungan data pribadi dan lain sebagainya maka mereka akan sulit makanya kenapa hadirnya undang-undang cipta kerja kemarin untuk memangkas regulasi-regulasi yang tidak penting itu adalah satu cara untuk menarik investor termasuk ini ini dalam bentuk kekosongan hukum kita meskipun sudah ada sebenarnya tetapi dalam bentuk satu aturan yang khusus itu kita belum ada teman-teman semuanya oleh karena itu undang-undang yang komprehensif diperlukan sebagai landasan hukum dalam memberikan pelindungan pengaturan penggunaan sanksi atas penyalahgunaan data pribadi undang-undang ini merupakan perwujudan kehadiran negara dalam melaksanakan amanat konstitusi untuk memberikan pelindungan data pribadi bagi warga negara selanjutnya ini teman-teman gambaran peraturan pelindungan data pribadi di berbagai negara ada yang sifatnya sangat luar biasa ada yang sangat terbatas kita bisa lihat bagan yang ada di sini itu berwarna merah itu luar biasa pengaturan sangat spesifik ada juga yang masih termasuk terbatas itu termasuk seperti Indonesia karena itu kalau bisa kita zoom itu ke teman-teman negara Indonesia itu masih sangat berwarna warna apa yang namanya kalau muncul teman-teman selanjutnya lebih dari 132 negara telah memiliki instrumen hukum yang secara khusus mengatur mengenai privasi data pribadi warga negara itu menurut data di Grandfield itu 132 negara bahkan teman-teman negara ASEAN ataupun Asia Tenggara sudah ada 4 negara yang sudah melebihi Indonesia yaitu Malaysia pada tahun 2010 Singapura tahun 2012 Filipina tahun 2012 juga dan Thailand 2019 sementara Vietnam kabar terbaru itu tinggal tinggal di tahap terakhirnya saja sudah juga membuat yang namanya rancangan undang data pribadi meskipun di Indonesia sebenarnya rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini telah dimasukkan dalam prolegnas prioritas pada tahun lalu namun pada saat ini mungkin sudah masuk pada tahap saya masih kurang update tapi inilah apa namanya fakta sekarang itu bahwa kita masih tertinggal dalam konsep pengaturan perlindungan data pribadi secara khusus kita masih tertinggal dengan beberapa negara bahkan negara-negara tetangga kita telah ada namun kita yang mempunyai jumlah populasi penduduk dan jumlah populasi pemakai internet yang besar kita masih sangat tertinggal sekali kawan-kawan selanjutnya oke saya harus mengatakan bahwa kita jadikan kalau tema diskusi kita kali ini kan urgensi urgensi apa namanya ini perlindungan undang-undang perlindungan data pribadi maka saya untuk pertama kalinya harus mengatakan untuk penting adanya rancangan undang-undang data pribadi dalam satu konsep norma hukum di Indonesia makanya dalam suatu proses pembentukan peraturan perundangan perlu yang ada namanya agar simpelnya gini kalau ini kan syarat dari undang-undang pembentukan peraturan perundangan maka yang harus dikatakan bahwa undang-undang yang baik adalah undang-undang yang bisa menjelaskan dari segi filosofis sosiologis dan juridis maka bila kita melihat dalam proses alasan filosofisnya maka pelindungan data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan pelindungan atas hak-hak dasar manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila landasan sosiologisnya teman-teman RUU PDP ini saya singkat PDP saja ya disusun sebagai jawaban atas kebutuhan untuk melindungi hak individual terkait data pribadi khususnya di era digital juridisnya tentu kita bisa melihat dalam pasal 28G ayat 1 dan pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 RUU PDP ini diajukan untuk menjamin hak warga negara atas pelindungan diri pribadi dan membutuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data pribadi selanjutnya oke nanti teman-teman bila ini sudah akan diundangkan maka konsepnya seperti ini sebenarnya naskah akademiknya ini telah ada disusun oleh Ibu Ernie yang saat ini sudah menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi selanjutnya juga teman-teman dalam substansi pengaturan nanti yang akan kira-kira didiskusikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat adalah mengenai jenis data pribadi seperti apa kawan-kawan larangan dalam penggunaan data pribadi hak pemilik data pribadi pembentukan pedoman terlaku pengendali data pribadi pemrosesan data pribadi penyelesaian cengketah dan hukum acara kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan pribadi nanti seperti apa apakah beda daripada pengendali dan prosesor itu kita akan lanjut berikutnya kerjasama internasional transfer data pribadi peran pemerintah dan masyarakat sangsi administrasif dan ketentuan pedana kira-kira seperti ini bayangan poin-poin besar ataupun keyword daripada rancangan undang data pribadi inilah yang nantinya akan dimanifestasikan dalam satu bentuk rancangan undang-undang yang hari ini sebenarnya kita bisa dapatkan di JDIH-nya daripada Dewan Perwakilan Rakyat ataupun JDIH-nya daripada Sekretariat Negara RUU-PDP merupakan landasan hukum bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara keamanan negara dan pelindungan terhadap data pribadi beli keluarga negara Indonesia data pribadi tersebut berada ini jangkauan keberlangkuannya teman-temannya di wilayah NKRI dan wilayah di luar NKRI maka mari teman-teman sedikit wah ini kok ada luar negeri ada begini wah ini seperti apa nanti penerapannya dan lain sebagainya mari kita berpikir untuk bisa karena ini masih dalam proses pembahasan maka tolonglah kita lihat RUU-PDP ini kekritisan kita itu dilihat di sini karena jangan sampai ini sudah jadi baru kita mulai kritik-kritik yang tidak jelas tapi ini masih dalam proses pembahasan maka mari kita kawal bersama proses pembentukan RUU-PDP data pribadi ini selain daripada keberlakuannya tersebut di wilayah NKRI dan wilayah NKRI untuk siapa saja akan diberlakukan itu kepada pemerintah dan sektor publis dan sektor private seperti perusahaan dan lain sebagainya selanjutnya ini mari kita mengajak teman-teman ataupun saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir sedikit radikal radikal dalam artian bukan radikal yang tidak baik tapi radikal dalam artian bahwa kita ingin memikirkan sampai ke akar-akarnya karena yang menjadi persoalan di DPR sekarang ataupun di pemerintah sekarang itu yaitu menyamakan persepsi tentang definisi daripada apa itu perlindungan apa itu definisi daripada data pribadi tersebut kalau secara konsep yang hari ini ditawarkan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan hari ini kayaknya sudah mendapatkan konsensus meskipun belum final yaitu seperti setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik ataupun non-elektronik jenis data pribadi kita bisa lihat di samping kiri data pribadi yang bersifat umum nama lengkap jenis kelamin kewarganegaraan agama data pribadi yang harus dikombinasikan sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi seseorang yang kedua data pribadi yang bersifat spesifik data dan informasi kesehatan itu sangat spesifik data biometrik kita data genetika data pandangan dan data keuangan pribadi begini teman-teman kira-kira sederhananya secara kertas teman-teman secara kertas yang berisikan nomor telepon saya 08-5756-9894-11 itu adalah data namanya itu data tadi secara kertas yang ada itu itu namanya data namun bila nomor telepon tersebut juga terdapat nama saya 08 Setian nama Muhammad Rizal Limamonto maka itu yang dimasukin dengan data pribadi mungkin itu bisa diklasifikasikan sebagai bentuk data pribadi yang bersifat umum makanya untuk kawan-kawan hari ini mungkin termasuk juga saya juga tadi barusan nonton berita dan melihat bagaimana proses suatu lembaga survei itu untuk bisa menelpon menelpon orang-orang yang akan dimintakan pendapatnya itu secara gamplang menurutku akan terpengaruh dalam sektor tersebut juga karena hak data pribadi adalah hak untuk dihargai kesendirian kita bila kita tidak ingin diganggu maka kita bisa menuntut ini betul-betul bisa nanti akan mempunyai satu irisan sedikit seperti undang-undang ITS sekarang yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kriminalisasi dianggap hari ini yang hari ini sudah masuk dalam rencana untuk dilakukan revisi maka rancangan undang-undang data pribadi ini juga sebetulnya adalah suatu hal yang paling penting untuk mengatur bagaimana konsep dasar definisinya tapi secara umum mungkin kita bisa lihat seperti definisi yang ditawarkan oleh pemerintah mempunyai perwakilan rakyat seperti ini adanya next bila nanti kita ingin melakukan pemurusan data pribadi maka kita harus mempunyai latar tertip jadi yang hari ini sebenarnya tidak jelas bagaimana misalkan data kita diminta oleh salah satu misalkan kita mau pinjol pinjam online dan lain sebagainya mungkin itu tidak lengkap sekali bahkan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa untuk pinjol tersebut hari ini tidak ada biasanya itu teman-teman saya itu pada saat di law firm itu mereka melaporkan untuk ini data saya ini kan kalau melakukan pinjol begitu berapa juta lain sebagainya kan kita mengirimkan data KTP dan lain sebagainya karena itu kebanyakan penyedia keuangan itu dari luar negeri data keuangannya tersebut maka ketika tidak lagi kita mau bayar mereka itu mengakses semua grup WA kita dan lain sebagainya jadi itu dipakikan seperti itu akhirnya kita malu disitu makanya itu proses kita salah tapi cara penyelesaian yang dilakukan hari ini oleh para vendor tersebut ya seperti itu makanya seharusnya kita harus mempunyai prinsip pemersesan data pribadi seperti pengumpulan dilakukan secara terbatas dan spesifik secara hukum adil dengan sepengetahuan dan persetujuan daripada pemilik data yang kedua dilakukan sesuai dengan tujuannya serta dilakukan secara akurat lengkap tidak menyesatkan mutahir dan dapat dipertanggungjawabkan yang ketiga dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan pengungkapan dan pengubahan secara terdaksa secara penyalahgunaan perusahaan atau kehilangan data pribadi dalam hal terjadi kegagalan dalam penyelenggian data pribadi pengandali data pribadi wajib menurutaukan kegagalan tersebut kepada pemilik data pribadi yang terakhir data pribadi wajib dimusnahkan atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh undang-undang hari ini kawan-kawan survei kemarin yang dilakukan oleh salah satu lembaga survei di Bandung itu menanyakan kira-kira objek pertanyaannya seperti ini apakah Anda pernah mendapatkan SMS dari satu vendor kartu misalkan telekom dan lain sebagainya maka hampir 88% itu menjawab iya semua dan mungkin teman-teman di sini juga pernah mendapatkan SMS untuk tawaran untuk ini lain sebagainya bahkan untuk pinjol walaupun sekarang makin luar biasa untuk data kita ini dapatnya dari mana padahal kita nggak pernah dikemanakan dan lain sebagainya bahkan hari ini teman-teman dari seluruh dunia sudah ada 500 perusahaan pengumpul data yang dinamakan sebagai bank data dan itu betul-betul pendapatannya itu betul-betul luar biasa besar akhirnya penjualan data pribadi itu luar biasa bahkan Jokowi juga kemarin cepat menyentil bahwa di masa depan nanti data pribadi ini sangat kedaya gunaan ataupun nilai value keuangannya itu sangat luar biasa sekali makanya penting untuk kita bagaimana mengatur ru data pribadi ini selanjutnya oke ini mungkin kita bisa lihat saja sedikit saya ingin saya highlight di sini yaitu hak pemilik data pribadi pemilik data pribadi adalah orang persorangan selalu subjek data yang memiliki data pribadi yang melekat pada dirinya ya inilah teman-teman kita bisa lihat sendiri saya mencontohkan saja mengenai meminta informasi tentang kejelasan identitas dasar kepentingan hukum tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi dan lain sebagainya mengajukan keberatan atas tindakan profiling menarik kembali persetujuan pemrosesan dan lain sebagainya mungkin kita bisa lihat di sini semua makanya ini adalah hak-hak kita sebagai pemilik data pribadi tersebut next ini tadi ada salah satu darab poin substansi pengaturan dalam Undang-Undang PDP nanti itu yaitu pengendali data pribadi dan proses data pribadi apa sih pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi tersebut pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi ialah pengendali data pribadi prosesor data pribadi adalah pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi Pengendali memiliki kewajiban melakukan pemurusan atas persetujuan pemilik data pribadi, sedangkan prosesor data pribadi melakukan pemurusan atas instruksi dari pengendali. Saya membayangkan bahwa dalam proses pembuatan sanksi administratif ataupun sanksi hukum pidana dalam undang-undang PDP tersebut, maka tidak jauh-jauh akan membahas mengenai bagaimana keterlibatan antara pemilik sang pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi. Makanya, lingkup kewajiban baik pengendali data pribadi maupun prosesor data pribadi dapat berbeda, namun tetap memiliki kewajiban dasar yang sama seperti menjaga kerahasiaan, melindungi dan mempastikan keamanan data pribadi, melakukan pengawasan, menjaga data pribadi diakses secara tidak sah, melakukan perekaman, wajib menjamin akurasi, kelengkapan, dan konsistensi data pribadi. Syarat sah pemurusan data pribadi. Jadi ini SOP ataupun nanti akan menjadi SOP dasar dari tiap-tiap perusahaan ataupun pemerintah ketika ingin melakukan pemurusan data pribadi, maka ini harus kita perhatikan. Misalkan, persetujuan yang sah dan tegas, pemenuhan kewajiban perjanjian, pemenuhan kewajiban hukum sesuai ketentuan undang-undang, melakukan kewenangan sesuai ketentuan undang-undang, pemenuhan vital interes, pemenuhan kewajiban dalam pelayanan publik untuk kepentingan umum, serta pemenuhan kepentingan yang sah lainnya. Jadi inilah syarat-syarat untuk pemurusan data pribadi yang nantinya akan dijadikan satu landasan hukum. Next saja, tidak apa-apa. Ini untuk slide terakhir, teman-teman. Kita memang highlight saja ini, karena yang penting itu kita diskusinya setelah ininya, yaitu ketentuan sanksi. Pelanggaran terhadap kewajibannya itu bisa diklasifikasi, akan ada yang namanya sanksi administratif. Bentuknya seperti apa? Peringatan tertulis, penghintian sementara, kegiatan pemrosesan, penghapusan pemusnahan data pribadi, ganti rugi, dan denda administratif. Berikutnya juga, misalkan kita melakukan perbuatan yang dilarang dalam satu RUU undang-undang yang nantinya akan diundang-undangkan. Ada bentuk sanksi pidana, bentuknya seperti apa? Pidana-penjara, pidana denda, ketambahan bagi korporasi, dan sebagainya. Selanjutnya juga ada mekanisme penyelesaian sengketa perdata dilakukan terhadap kegiatan ganti rugi para pihak. Saya juga masih membayangkan bagaimana dalam satu bentuk peraturan perundang-undangan itu ada mekanisme perdata, ada mekanisme pidananya. Karena misalkan dalam undang-undang ITE itu tidak ada kewajiban, misalkan hanya ada ketentuan pidananya, tapi tidak ada ketentuan kita ingin melakukan kegiatan perbuatan melawan hukum, misalnya, untuk meminta satu ganti kerugian, itu konsepnya seperti apa? Atau ini dalam satu konsep pidana dan lain sebagainya? Itu mungkin yang saya belum mendapatkan update terbarunya, dan pasti itu sudah dipikirkan oleh para pemikir-pemikir kita. Akhirnya, teman-teman, next, udah habis mungkin ya. Akhirnya, teman-teman, dalam salah satu disertasi yang pernah saya baca itu, bahwa suatu negara yang sudah mulai masuk mengatur untuk melindungi privasi seseorang, data pribadi, maka sebetulnya itu adalah suatu bentuk kemajuan hukum daripada suatu negara tersebut. Saya ingin menambahkan juga bahwa nanti bagaimana agar data pribadi ini bisa diberlakukan secara masif untuk pengundangannya. Maka di beberapa negara itu, termasuk di Malaysia, dan beberapa negara yang telah memiliki undang-undang ini, mementuk suatu komisi tersendiri untuk bagaimana proses pengundangannya, bagaimana pengawalannya, bagaimana penelitiannya, dan lain sebagainya. Itu diatur semua di situ, agar nantinya proses pengaduannya, nanti misalkan ada bermasalah tadi, mendapatkan sanksi pidana atau ganti rugi, misalkan kita melaporkan ke polisian, polisian butuh data tambahan untuk dilakukan BAP, untuk dinyakkan dalam proses lidik, kepenyidikan, ataupun di P2A satukan kekejaksaan. Maka tentu kita perlu yang namanya, tambahan-tambahan daripada lembaga-lembaga terkait. Makanya salah satu dari alasan dimentuknya komisi khusus untuk yang terdapat dalam pengawalan undang-undang PDP ini, maka ada satu komisi. Kemarin sempat menjadi perdebatan, apakah kita akan membentuk satu komisi baru, atau kita akan membentuk satu komisi yang lain, yang komisi yang sudah ada sekarang saja. Yang penting domain kewenangan itu sama. Makanya kemarin untuk menghemat keuangan negara, maka sebaiknya kewenangan tersebut diberikan saja kepada Komisi Informasi Pusat, karena domain kewenangan yang disebutkan juga hampir mirip-mirip. Makanya diberikan saja kepada Komisi Informasi Pusat terkait dengan bagaimana proses pengawalan data pribadi itu sendiri. Terakhir, teman-teman, terakhir sekali ya, mohon izin Mbak Sephira, mohon terakhir. Dalam proses yang ada sekarang, saya sedikit ingin memberikan highlight ataupun pandangan dari Dewan Perwakilan Daerah. Pada prinsipnya, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mendapat keundangan pada tanggal sekian ataupun tembusan daripada pemerintah, itu telah memberikan pandangannya. Pertama, mereka sedikit ingin memperdalam bagaimana definisi data pribadi itu sendiri. Meskipun data pribadi telah diatur di berbagai negara, dan seharusnya kita sudah bisa mendapatkan satu definisi yang umum, yang komprehensif, tapi DPD masih sedikit ingin mengkritisi bagaimana kita menurunkan apa itu data pribadi tersebut. Selanjutnya, sasaran undang-undang tentang perhubungan data pribadi, itu kepada siapa saja, itu yang masih menjadi perdebatan yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Daerah kepada DPR. Selanjutnya, kualifikasi data pribadi bersama umum yang bersifat spesifik, itu masih sangat samar-samar. Terus, yang kedua, keamanan data. Yang ketiga, penggunaan data. Yang keempat, misalkan contoh begini, salah satu agar undang-undang ini bisa berlaku secara efektif, maka keberlakuannya bukan hanya, karena ini lintas batas antara Indonesia sama negara-negara luar, makanya setiap negara kan punya kedaulatan sendiri untuk menentukan hukumnya. Makanya, meskipun Indonesia telah ada, tapi telah ada, dan mereka pun telah ada dan tidak mempunyai komitmen secara perjanjian internasional, maka bagaimana penegakannya itu tentu masih akan mendapatkan satu kesulitan. Makanya itu yang harus dibentuk, bahwa bagaimana cara undang-undang tersebut mengakomodir kekhawatiran tersebut. Termasuk juga, jangan sampai ada konflik of interest. Misalkan sekarang, salah satu pendungan data pribadi itu menggunakan tentang undang-undang ITE. Undang-undang ITE tersebut dibawah kewendangan dari Mendagri. Sementara, bila nanti kewendangan ini sudah diberikan kepada Komisi Informasi Pusat, maka bagaimana proses pengaturannya, dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak soal, namun biar kita lanjut, bisa perkembangkan nanti. Maka itulah sedikit yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Mungkin demikian untuk presentasi singkat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Muhammad Di Salim Momonto. Selanjutnya, akan disampaikan atau masuk kepada narasumber kedua, yaitu Kak Seviera dan Maya. Tapi sebelumnya, teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, bisa bertanya melalui Q&A yang ada di Zoom, dan bisa melalui komentar melalui via YouTube. Namun, sebelumnya, akan masuk ke narasumber yang kedua, kepada Kak Seviera, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Widi. Oke, teman-teman. Sebelumnya, terima kasih. 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 vokasi terkait human rights itu sendiri sejak 1993 dan pada saat ini kita memang aktif untuk meng-up vokasi adanya rancangan undang-undang perlindungan atau pribadi yang sedang dibahas di komisi 1 DPR RI jadi izin share screen teman-teman apakah bisa dilihat teman-teman? bisa ya? oke oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Swastiastu, Nama Budaya dan Salam Syihatra bagi kita semua sebagaimana diperkenalkan oleh Widi nama saya Shevi dan saya saat ini bekerja sehari-hari menjadi peneliti di ELSAM atau Lembaga Studi Advokasi Masyarakat padahal kesempatan kali ini karena memang tema pada siang hari ini atau sorry teman-teman Wita merupakan urgensi pelindungan data pribadi maka saya akan mencoba memaparkan hal tersebut secara lebih kurang tahu nanti akan ringkas atau tidak tapi semoga bermanfaat seperti itu nah yang pertama mungkin urgensi kan kita bertanya ya terkait dengan kenapa sih penting gitu dan kenapa harus ada sebuah rencangan undang-undang pelindungan data pribadi atau RU PDP itu sendiri kalau misalnya kita lihat saat ini bahwasannya pada era digitalisasi seperti ini bahkan kita tahu segala sejengkal aspek kehidupan kita jengkal demi jengkal juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang juga mengumpulkan data pribadi seperti itu mulai ketika kita misal bangun tidur kita lihat Instagram kita lihat Twitter atau yang lainnya yang di dalam sosial media tersebut juga mengumpulkan data-data kita tidak hanya itu yang mengumpulkan data kita ini swasta mengumpulkan publik juga mengumpulkan bahkan jauh lebih lama publik memang telah mengumpulkan kalau misalnya saat ini siapa aja sih gitu ya yang mengumpulkan data pribadi kita tahu ada KPU karena kan kita sebagai warga negara Indonesia kalau misalnya di atas 17 tahun ada hak untuk memilih maka juga ada juga di kemedagri karena kita punya ANIKA dan lain-lain nah ini menjadikan adanya sebuah rancangan Udang-Udang Perlindungan Data Pribadi yang nantinya disahkan menjadi UUPDP yang menjadi penting karena ini merupakan salah satu aspek penting untuk melindungi data pribadi kita sebagai bagian integral yang tadi disampaikan oleh Mas Gide sebagai bagian dari hak atas privasi tapi memang perkembangannya adanya pelindungan data pribadi ini juga lahir sebagai konsep baru karena ternyata juga akhirnya sangat lebih rigid juga dari hanya sekedar hak atas privasi itu sendiri nah selanjutnya mungkin ketika tadi kan ada pengumpulan dan ternyata banyak sekali ya ternyata kasus yang menjadikan kita mengharuskan kita semua terutama negara harus lebih aware terkait bagaimana pelindungan data pribadi itu sendiri sebagaimana tadi juga disebutkan oleh Mas Gide bawahnya kasus Cambria Canal apa? Cambria Canal Tika lalu juga berbagai kasus yang lain nah kalau misalnya kita tahu di Indonesia saja kebocoran data pribadi ini tidak terjadi hanya pada sektor privat tapi juga bahkan sektor publik yang punya banyak sekali akses data nah kalau misalnya teman-teman ingat Tokped sempat kebocoran data lalu juga kalau misalnya kita ingat lagi ada Bukalapak dulu sempat kebocoran data lalu juga Bineka juga sempat kebocoran data pribadi ada gitu ya bahkan di 2020 awal ada kasus kebocoran data pribadi yang dialami oleh institusnya perguruan tinggi waktu itu undip mengalami kebocoran data pribadi nah ini kan juga menjadikan kita harus semakin aware ternyata kasus kebocoran data pribadi ini tidak hanya terjadi di satu sektor aja gitu tapi berbagai sektor mengalami kebocoran data pribadi sehingga ini sangat penting gitu ya kalau misalnya ditanya arjen gak sih arjen banget gitu disahkannya sebuah undang-undang perlindungan data pribadi itu sendiri bahkan yang sangat disayangkan lagi data COVID-19 itu sendiri sebagai salah satu data sensitif kalau kita lihat di rancangan undang-undang PDP itu adalah data spesifik gitu ya data umum data spesifik dia masuk yang data spesifik tapi kalau misalnya kita mencoba mengacu ke EU GDPR EU GDPR itu European Union yang mengatur berkenaan dengan regulasi perlindungan data pribadi gitu nah disitu diatur bahwasannya bukan penyebutannya bukan data spesifik tapi mengenakan dengan data sensitif seperti itu nah sebenarnya keberadaan data sensitif misalnya salah satunya adalah data kesehatan ini dibutuhkan aja perlindungan yang lebih gitu next level gitu kalau misal perlindungan pada data umum seharusnya hanya A dan B kalau misal data sensitif harus dilindungi A, B, C, D, E sesimpel seperti itu jadi memang untuk memproses data pribadi yang bersifat sensitif itu memang tidak semudah ketika akan melakukan pemprosesan data-data umum data pribadi umum nah mungkin tadi juga sudah dijelaskan juga oleh Mas Didi sebenarnya apa sih data pribadi gitu ya bahkan tadi juga diberikan contoh oleh Mas Didi terkait kalau misal nomerku aja mungkin itu bukan data pribadi gitu tapi mungkin kalau misal dikasih namanya dikasih alamatnya dikasih sosial medianya nah ini kan bisa mengidentifikasi satu entitas bisa mengidentifikasi oh nomer ini alamatnya disini berarti Mas Didi gitu kerjanya disini berarti ini Mas Didi gitu nah ini merupakan data termasuk data pribadi nah dan perkembangannya teman-teman kalau misal data pribadi itu sendiri suara saya bisa ditinggar ya oke nah kalau misal data pribadi itu sendiri sebenarnya teman-teman nggak hanya yang ada di sistem apa namanya elektronik juga aja tapi juga non-elektronik kalau misal ya contohnya kalau misal ada daftar tuh ya kalau misal negara kan ada daftar nama alamat NIK lalu nama kandung ibu gitu ya meskipun itu dikertas lalu bisa mengidentifikasi sebenarnya itu juga data pribadi gitu ya selama dia bisa diidentifikasi terhadap ke entitas atau ke orang tertentu seperti itu nah lalu pertanyaannya mungkin selanjutnya sebenarnya apa sih begitu ya pelindungan data pribadi setelah kita tahu konsep data pribadi apa maka pelindungan data pribadi ini merupakan didefinisikan gitu ya hukum yang dirancang untuk melindungi data pribadi karena kenapa karena memang masifnya digitalisasi masifnya penggunaan internet mengharuskan kita melindungi data pribadi kita yang lebih ekstra kalau misal dulu mungkin kayak tadi Mas Diri bilang kalau misal Jokowi bilang kayak data is the new oil kayak kalau misal mengutip dari satu peneliti ELSAM pada saat itu Bandina Lintah mengatakan kalau misal ya kita gak bisa juga kita gak mau gitu kalau misal kita disamakan sebagai komoditas yang sama dengan oil kita kan bukan komoditi gitu ya data-data kita sehingga kita perlu adanya sebuah pelindungan yang lebih komprehensif itu sendiri nah lalu juga berbicara mengenai pelindungan data pribadi penting gitu ya untuk mengetahui prinsip-prinsip yang ada dalam pelindungan data pribadi nah data-data prinsip-prinsip ini merupakan prinsip-prinsip yang ada dalam EU GDPR kenapa sih kok EU GDPR terus gitu ya nah EU GDPR ini merupakan ini ya terkait dengan satu legislasi begitu satu peraturan pendang-undangan di Eropa yang memang ini bisa dikatakan dia paling bagus paling komprehensif dalam rangka melindungi data pribadi itu sendiri gitu jadi memang di dalamnya benar-benar lengkap mulai dari pendefinisi yang tadi sampai dengan sanksi bagaimana sanksi dijatuhkan dan lain-lain gitu ya bahkan kalau misal EU GDPR ini sendiri mampu menundukkan Amerika di pasar gitu ya maksudnya di pasar adalah di pasar digital mereka perusahaan-perusahaan besar di Amerika mampu dan mau untuk tunduk di EU GDPR karena memang sekomprehensif itu peraturan pengaturan-pengaturan yang ditulis di dalam EU GDPR itu sendiri kalau misal memutip di dalam EU GDPR paling tidak akan ditemukan beberapa prinsip yang saya tulis di sini yang pertama adalah prinsip keabsahan dan transparansi atau lawfulness transparansi berkenaan dengan ini apa maknanya ketika nanti terdapat sebuah pemprosesan data pribadi seharusnya memang dilakukan secara apsah dan transparan jadi ada dasar hukumnya apa sih kenapa sebuah data ini diproses apakah berdasarkan konsen atau berdasarkan kepentingan vital atau perintah negara atau seperti apa yang kedua adalah prinsip batasan tujuan atau purpose limitation artinya apakah kalau misal purpose limitation ini merupakan satu prinsip yang kemudian misal ketika saya di webinar kali ini maka data yang perlu dikumpulkan adalah oke nama instansi dan juga nomor telepon mungkin nanti untuk menghubungi tapi tidak relepon dong ketika kita ternyata juga minta NIK lalu minta mungkin yang tidak relepon lagi NPWP sebenarnya kan tidak penting maka ketika kita memiliki satu tujuan tertentu karena pengendali data punya tujuan tujuannya tertentu maka sebenarnya tidak boleh merekam atau mengambil data yang lebih dari apa yang dibutuhkan itu sendiri prinsip yang ketiga adalah prinsip accountability atau akuntabilitas itu sendiri dimana pengendali data pemproses data dalam rangka melakukan pemprosesan data pribadi harus dilakukan secara akuntabel bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang diambil selanjutnya merupakan ada prinsip akurasi prinsip akurasi data ini prinsip yang gimana sih jadi ketika sebuah data dikumpulkan maka pengendali data pemproses data harus pengendali data terutama harus memastikan bahwa data tersebut merupakan data yang memang akurat bukan data yang diambil misalnya datanya akan diproses di tahun 2020 tapi ternyata datanya ini merupakan data tahun 2005 nah maka ini tidak boleh karena nantinya akan berefek atau berimpak pada pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan keadaan saat ini sehingga itu bisa merugikan dari subyek data itu sendiri nah selanjutnya adalah prinsip minimalisasi data nah kalau misalnya prinsip minimalisasi data ini oh sepertinya saya tadi ketukar jadi yang saya jelaskan tadi di prinsip batasan tujuan merupakan prinsip minimalisasi data jadi datanya diminimalisir yang dikumpulkan kalau prinsip batasan tujuan ini lebih kepada tujuannya tertentu aja jadi ketika ditentukan A maka di kemudian hari tidak boleh ada pelebaran pelebaran tujuan menjadi tujuannya dari A disepakati A tapi ternyata B, C, D nah itu kan merugikan dari subyek data itu sendiri nah lalu selanjutnya teman-teman ada prinsip pretensi atau batasan penyimpanan nah pengendali data harus memberitahu sampai kapan sih data-data yang dikumpulkan itu akan disimpan sampai kapan data-data tersebut diproses mulai kapan sampai kapan akan disimpan sampai kapan itu harus diberitahukan karena itu juga demi keamanan data pribadi yang dimiliki oleh subyek data itu sendiri juga nah yang terakhir adalah prinsip kerahasian dan keamanan maka dalam rangka memproses data pribadi itu sendiri harus dilakukan secara rahasia dan aman maksudnya gimana maksudnya rahasia dan aman gimana contohnya simpelnya data tersebut ketika dimiliki oleh perusahaan X maka dia gak bisa sewenang-wenang memberikan akses data tersebut untuk perusahaan Z yang sebenarnya gak punya di awal gak ada konsensi seperti itu jadi itu tidak diperbolehkan nah selanjutnya lagi teman-teman bicara mengenai peluang data pribadi mungkin kita akhirnya tanya sebenarnya pemeran kunci dalam pelindungan data pribadi itu siapa sih tadi mungkin Widi lalu juga Mas Didi menyebutnya pemilik data pribadi tapi kalau misalnya kami dari ELSAM dan juga mengacu ke IGDPR kami lebih prefer atau lebih memilih untuk menggunakan nama subyek data karena kalau misalnya pemilik data itu bisa dikatakan kalau misalnya pemilik data bisa aja dong berarti pengendali yang punya data itu adalah dia pemilik data tapi kan gak seperti itu dia seharusnya dia gak boleh memiliki dia bukan pemilik datanya dia maksudnya memiliki kewenangan untuk mengendalikan dan memproses data tapi data-data tersebut hanya melekat pada subyek datanya maka itu dia disebutkan disebut sebagai subyek data yang kemudian punya hak juga untuk dilindungi data pribadinya lalu yang kedua ada pengendali data ini udah dijelaskan tadi dia yang akan menentukan tujuan pemprosesannya yang akan mengendalikan data selanjutnya ada pemproses data dia ini tidak bisa bekerja tanpa ada perintah dari pengendali data jadi kalau misalnya kita kita mencoba melihat mangkir sebentar ke konsep hukum administrasi maka sebenarnya pemproses data ini dia mendapatkan mandat jadi apa yang dilakukan itu tidak boleh melebih apa yang diperintahkan oleh pengendali data karena dia mendapatkan mandat dari pengendali data pribadi itu sendiri yang terakhir yang tadi juga disebutkan sebenarnya oleh mas diri adalah berkenaan dengan otoritas independen pelindungan data pribadi memang perlu highlight teman-teman perlu adanya highlight pengawas independen kenapa independen? karena pertama kita tahu bahwasannya nantinya rancangan undang-undang pelindungan data pribadi kita ini dirancang untuk tidak hanya mengatur badan pepat atau swasta tapi juga dirancang untuk mengatur bagaimana nantinya badan publik kominfo atau komendagri untuk mengumpulkan dan juga mengendalikan data sehingga penting untuk juga menciptakan sebuah otoritas yang independen karena nantinya bayangkan saja kalau misal nanti komisi ini atau otoritas independen ini berada di bawah kominfo maka kita bisa bayangkan gimana nanti ketika dia menegur ke kementerian lain gimana nanti dia menegur ke kominfo misalnya itu kan menjadikan mungkin daya tergurinya itu mungkin tidak sekuat ketika lembaga ini adalah lembaga independen seperti itu sehingga sangat diperlukan sebuah lembaga independen dan kalau misal kita mencoba melihat UGDPR ya kembali ke sana tadi disana terdapat sebuah otoritas pribata-pribadi yang disana itu independen seperti itu karena memang sama disitu berlakunya tidak cakupannya memang untuk publik dan juga untuk swasta kalau misal kita melihat adanya sebuah otoritas independen di Asia di negara Asia Tenggara maksudnya itu kan tadi disebutkan ya ada empat negara nah sayangnya dari empat negara tersebut tadi yang disebutkan Malaysia Singapura Thailand itu belum memiliki otoritas pribata-pribadi independen karena mereka masih berada di bawah kementerian nah ini yang menjadikan kemudian juga berimpak pada adanya sebuah ketidaksaraan kepada terhadap UGDPR itu sendiri nanti mungkin saya akan mencoba mengkorelasikan hal tersebut lebih komprehensif lagi nah setelah itu ada juga teman-teman kan tadi bicarakan ini tadi kan ada empat loh kuncinya ya kuncinya aja subjek data pengendali data pemroses data sampai dengan otoritas independen pertama mungkin kita bicara tentang subjek data sebagaimana tadi disebutkan WIDI kalau misal subjek data ini harus punya hak nah hak subjek data ini menjadi penting karena ini yang menjadikan nanti subjek data ini punya bergaining position yang cukup terhadap adanya pengendali atau pemroses data nah apa aja sih haknya yang pertama ada hak atas informasi maka disini artinya apa subjek data harus dikasih tahu nanti ini akan diproses sedemikian akan disimpan sedemikian nah jadi dia tahu informasi-informasi terkait bagaimana sih nanti jalannya pemrosesan data yang tadi dia kumpulkan ke instansi X ke badan X gitu ya selanjutnya adalah hak untuk mengakses gitu nah maka ketika subjek data mengumpulkan data pebadi maka dia subjek data ini harus memiliki hak untuk bisa mengakses data-data yang sudah dikumpulkan itu lalu juga adalah hak untuk menolak nah hak untuk menolak ini apa gitu ya hak untuk menolak ini subjek data harus memiliki ketika dia ingin di-cross datanya dikasih tahu ya kita ada hak atas informasi tadi dikasih tahu ke subjek data dari pengendali nanti akan diproses sedemikian loh tapi ternyata subjek data kurang berkenan dan menolak nah itu seharusnya bisa karena kan subjek data juga akan mempertimbangkan bagaimana keamanan datanya hak-hak integral yang mungkin nanti juga akan dilanggar atau seperti apa selanjutnya ada hak atas pemindahan data nah ini adalah dimana data-data tersebut harus bisa dipindahkan begitu teman-teman pemindahan data portability begitu ya nah selanjutnya ada hak untuk meralat memblokir dan menghapus kenapa ini penting sebenarnya ini juga berkenaan dan berkaitan sama adanya prinsip akurasi nah tadi kan saya sampaikan kalau misal untuk mengambil keputusan yang di tahun 2020 maka jangan sampai dong data yang diambil ternyata data tahun 2005 karena itu akan ada sebuah keputusan yang gak relevan dengan hasil dengan keadaan-keadaan saat ini sehingga dia si subjek data juga harus memiliki hak untuk meralat data-data yang tadi dikumpulkan untuk lebih disesuaikan lalu juga memblokir bahkan menghapus ketika memang sudah tidak berkenan untuk datanya diproses maka data tersebut dapat dihapus karena pasti subjek data ini memiliki pertimbangan atau konsiderasi lain untuk mau atau enggaknya diproses data yang terakhir bukan yang dua terakhir ada hak atas pemulihan yang efektif jadi ketika dia hak-haknya dilanggar harus ada tuh mekanisme pemulihan yang efektif sehingga kayak tidak kayak udah dilanggar tapi enggak tahu abis ini mau ngapain dan enggak ada pemulihannya nah itu kan merugikan subjek data itu sendiri selanjutnya ada hak atas kompensasi nah kalau misal memang ada kerugian atau juga tadi ganti rugi nah itu bisa berkenaan dengan hak atas kompensasi itu sendiri sehingga subjek data nanti bisa menerima haknya itu secara baik dalam rangka pelindungan data pribadinya nah selanjutnya mungkin adalah terkait dengan tadi kan disebutkan juga ya tadi saya sebutkan juga terkait bagaimana harusnya pemurasan data pribadi hak-hak subjek data nah mungkin akhirnya apa aja sih sebenarnya gimana gitu ya perlandasan pemprosesan data pribadi ketika ingin mau memproses data pribadi maka apa aja yang akan menjadi dasarnya atau menjadi dasar pemprosesannya gitu ya ada beberapa hal gitu ya yang pertama ada kesepakatan atau konten dari subjek data maka kayak misal aku bilang Mas Jidi aku ini ya memproses data untuk ini ini dan Mas Jidi udah bilang oke Shefi boleh berarti itu ada kesepakatan antara aku sebagai pengendali data dengan Mas Jidi sebagai subjek data yang kedua adalah pelaksanaan kontrak dengan subjek data atau untuk mengambil langkah-langkah menuju kontrak jadi di dalam kontrak misalnya di dalam perjanjian gitu dalam kontrak tertulis atau gimana gitu ya itu bisa disebutkan di sana bahwasannya nanti akan ada pemurasan data pribadi sekian-sekian-sekian seperti itu selanjutnya ada melindungi kepentingan vital dari subjek data atau orang lain artinya apa karena kan misal contohnya ketika saya misal Naljubilamindalit gitu ya saya sakit gitu ya dan kecelakaan jangan sampai gitu ya nah itu kan kayak gak mungkin kan orang akan tanya dulu Shefi bangun dulu bangun dulu Shefi saya akan memproses data untuk menuju rumah sakit ini tuh gak mungkin ya teman-teman jadi maksudnya itu ketika memang untuk melindungi kepentingan vital maka sebenarnya itu bisa dilakukan pemprosesan data pribadi untuk menuju ke rumah sakit dan juga berbagai hal yang lain yang memang vital gitu ya selanjutnya adalah kewajiban hukum kewajiban hukum ini memang misalnya ada sebuah kewajiban hukum yang dari yang turun gitu ya dari adanya sebuah para atur-aturan perundangan atau hal-hal yang setara dengan itu gitu ya untuk melakukan adanya sebuah pemprosesan data lalu juga selanjutnya ada pelaksanaan tugas untuk kepentingan umum atau dalam kewenangan resmi jadi misal tentunya KPU kan memang memiliki kewenangan untuk memproses data demi kepentingan penyelenggaraan pemilihan umum maka itu gak apa-apa gitu tapi tetap harus kembali kepada prinsip-prinsip hak subjek data yang dimiliki oleh subjek data itu sendiri dan yang terakhir ada kepentingan yang sah jadi ketika memang ada kepentingan yang sah atau legitimate interest maka boleh juga adanya pembelajaran data pribadi itu dilakukan jadi sebenarnya juga gak harus kok misal kayak harus ada sepakat gitu ya dari apa namanya dari subjek data karena juga pasti ada pertimbangan-pertimbangan lain yang kayak tidak memungkinkan adanya kehadiran subjek data secara nyata misal tadi pas kecelakaan dan lain-lain gitu ya selanjutnya ada tadi kan ini ya aktornya atau kuncinya salah satunya kan ada pengendali data dan pemroses data pengendali data dan pemroses data juga memiliki kewajiban teman-teman karena tidak boleh misal kayak yaudahlah udah aku tulis di kebijakan privasi bawasannya nanti subjek data harus gini-gini gitu ya tapi memang pengendali data itu tidak bisa meninggalkan begitu saja ketika udah memberikan notifikasi ke subjek data terkait hal-hal tertentu itu tidak melepaskan dia dari kewajibannya karena yang pertama mereka sebagai pengendali data dan pemroses data harus patuh pada hukum jadi nggak bisa itu melakukan pemrosesan pengendalian data yang di luar adanya sebuah peratur menawannya yang diatur gitu ya yang kedua harus merekam kegiatan pemrosesan data ini fungsinya apa teman-teman sebenarnya ketika terjadi adanya sebuah kebocoran data pribadi nanti bisa di tracking terjadinya di mana gitu dan siapa yang pada saat itu memegang data tersebut untuk dalam rangka pemrosesan yang ketiga adalah integritas dan kerasian data maka dia sebenarnya harus menjaga integritas data kerasian data sehingga tidak boleh setiap orang yang semuanya terserah bisa akses data-data itu tidak boleh hanya orang-orang tertentu yang berwarna yang memang bisa mengakses data pribadi tersebut yang keempat adalah privacy by design and by default nah kalau misal dalam hal ini sebenarnya ketika misal contohnya apa ya let's say Gojek Tokwet atau Shopee di dalam aplikasinya itu bahkan juga harus memuat adanya aplikasi yang memang ada privacy by design by defaultnya sehingga itu nantinya akan menjaga jadi tidak kayak menekankan pada keharusan subjek data yang harus memiliki pengetahuan A, B, C, D, E, F, G tapi dari segi pengendali dan pemroses data juga memiliki etikat gitu memiliki kemauan gitu untuk juga melakukan perlindungan terhadap privacy itu sendiri gitu nah yang kelima yang keempat ini contohnya kalau misal di Gojek itu ada masking number gitu jadi kalau misal sudah selesai itu proses order di Gojek itu nomernya sudah ada maskingnya jadi gak bisa kayak harus ditelepon lagi atau dihubungi kembali gitu jadi karena nomernya itu sebenarnya ada apa ya perlindungan terhadap nomernya itu tadi ada masking gitu lah nah lalu selanjutnya yang kelima adalah ada penilaian dampak atau impact assessment itu sendiri jadi harus ada tuh penilaian dampak atau bahkan terkait resiko-resiko yang kemudian akan muncul gitu harus ada nantinya seperti apa ketika ada komponen seperti ini nanti dampak-dampak yang kemudian akan muncul itu akan seperti apa itu harus ada impact assessmentnya itu sendiri teman-teman nah selanjutnya adalah yang ke-6 ada petugas pelindungan data atau data protection of reserves atau DPO nah ini siapa sih gitu jadi misalnya kalau misal dalam instansi atau dalam pihak swasta gitu ya ada satu orang yang emang in charge bekerja untuk data protection itu sendiri gitu ini sebenarnya juga untuk mempermudah ketika terjadi kebocoran data pribadi gitu dan berbagai hal yang relevan lainnya yang ketujuh adalah berkenaan dengan pemberian pemberita sorry pemberitawan kebocoran data nah harus diberitahukan ketika ada kebocoran data pribadi tapi ini juga bertingkat teman-teman ada kebocoran data pribadi tertentu yang sebenarnya tidak perlu diberitahukan karena misal contohnya dalam waktu 5 menit atau bahkan dalam waktu 3 menit ternyata pengendali data udah bisa menyelesaikan adanya data breach itu sendiri atau bahkan kalau misal emang tingkatan lebih tingginya lagi bisa hanya melaporkan aja ke otoritas independen atau kalau misal emang berpengaruh pada nanti hak-hak yang dimiliki oleh subjek data makanya itu harus diberitahukan juga ke subjek data nah yang ke delapan adalah terkait dengan transfer data internasional nah pengendali data dan pemroses data juga harus memiliki kewajiban untuk memperhatikan bagaimana nanti terjadinya transfer data internasional itu sendiri gitu nah selanjutnya mungkin akhirnya dari kesemuanya itu tadi mungkin akhirnya muncul lalu mengapa sebenarnya pelindungan data pribadi itu penting gitu dari sini sebenarnya bisa kita simpulkan bahwasannya yang pertama adanya digitalisasi dan masifnya penggunaan internet kondisi sekarang ini memang kayak sebenarnya udah bukan ini ya udah bukan diharuskan tapi dipaksa kita maksudnya negara seharusnya dipaksa memang untuk melakukan pelindungan data pribadi karena memang sebegitu banyaknya data-data yang dikumpulkan oleh baik instansi ataupun swasta dan juga pihak-pihak lain yang kedua adalah disitu akan nantinya akan ada definisi data pribadi yang bisa digunakan yang menjadi satu acuan bagi banyak pihak kalau misalnya sekarang kan data pribadi itu pengertiannya masih sangat sektoral di undang-undang admin duk ada di PPPSTE ada ini kan menjadikan kayak tiap-tiap sektor memiliki pengertian data pribadi yang berbeda-beda sehingga ini nantinya juga merancukan gitu teman-teman akan mempersulit gitu ya bagi sebenarnya mempersulit juga pengendali data ketika melakukan pemprosesan data itu sendiri juga subjek datanya itu juga untuk mengidentifikasi data pribadinya apa itu sebenarnya sangat bingung karena sektor-sektor tertentu memiliki pengertian yang berbeda-beda lalu yang ketiga di dalamnya ada prinsip-prinsip pelindungan data pribadi sehingga nanti sebagai subjek data bisa diminimalisir rasa takutnya ketika data-data kita itu diproses dengan pengendali data lalu juga melalui pelindungan data pribadi mengapa akhirnya penting itu kita akan memiliki berbagai hak yang akhirnya melindungi data pribadi kita nah yang terakhir tadi adalah terkait dengan kewajiban pengendali dan pemuransi data pribadi sehingga kita bebannya itu gak hanya di subjek data aja tapi pengendali dan pemuransi data memiliki kewajiban tertentu untuk melindungi data-data pribadi kita nah gitu mungkin akhirnya pertanyaannya rancangan udang-udang pelindungan data pribadi sekarang sampai mana sih itu ya pertanyaannya setelah tadi itu kan yang saya sampaikan adalah konsep-konsep ideal yang juga mengerucutkan kita semua pada pentingnya sebuah pelindungan data pribadi sekarang mungkin kita bergeser pada konteks Indonesia itu sendiri gitu ya nah ini saya ambil dari website DPR sendiri kalau misal di website DPR sebenarnya ada yang lebih baru teman-teman coba saya ini ya coba share screen DPR nanti sebenarnya teman-teman juga bisa tuh akses untuk pengen tahu gimana sih itu bisa disini teman-teman nah disini bisa dicek ini sebenarnya bukan untuk AUPDP aja gitu ya disini sebenarnya bisa kalau misal teman-teman pengen ngecek yang lain gitu ya ngecek RU yang lain bisa di tracking disini nih apa udah sampai mana sih gitu nah itu bisa disini nah ini kalau misal dilihat dari website-nya ternyata terakhir 30 November 2020 tapi ini memang belum se-update kenyataannya sebenarnya kalau misal DPR sendiri pada saat ini tuh sebelum masa reses karena kan sekarang masih masa reses masih masa reses kalau gak salah iya kan ke Alia ya kalau gak salah masih masa iya masih masa reses jadi kayak udah malam mulai tanggal 8 besok akan mulai tuh ada ya sidang yang pertama gitu ya setelah masa reses gitu nah ini tuh kalau misal kita lihat gitu ternyata sebenarnya terakhir bukan 30 November kalau misal kita di bulan Februari sebenarnya si DPR sendiri tuh juga dalam rangka pembahasan daftar inventaris masalah jadi sekarang prosesnya tuh udah selesai pembahasan DIM kan memang kalau misal DIM dan juga DIM itu kan dibahas sama pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kominfo lalu juga dibahas bersama Komisi 1 DPR RI yang memang membidangi RU ini nah disini mereka ada pembahasan gitu ya tapi memang di akhir-akhir sebelum masa reses akhirnya ada beberapa hal konsepsi yang perlu diperjelas memang di dalam pembahasan DIM ini salah satunya terkait dengan hak subjek data lalu juga terkait otoritas independen ini sih yang terkait otoritas independen ini yang memang masih sangat digali baik dari segi pemerintah ataupun dari segi DPR sendiri untuk mencari sebenarnya bagaimana konsep yang paling ideal tapi kalau Standing Nelson jelas kami kami sangat memiliki kami berpandangan bahwasannya sebenarnya yang paling ideal adalah otoritas yang independen karena tadi itu alasannya yang pertama adalah cakupan dari RUPDP ini sendiri gak hanya mengatur sektor privat aja tapi juga publik sehingga adanya penegakan dari UUPDP nantinya sendiri akan lebih efektif juga tadi yang kedua alasannya adalah ini berkaitan dengan kestaraan dengan UJDPR itu sendiri karena di UJDPR itu sendiri mempersyaratkan adanya sebuah adekuasi atau yang tadi ya sama aja sih kestaraan kalau misal dia mau mentransfer sebuah data pribadi dari Eropa ke negara lain maka harus ada salah satu yang dinilai adalah berkaitan dengan gimana keberadaan otoritasnya nah teman-teman selanjutnya adalah ini mungkin menuju yang terakhir jadi kalau misal berbicara mengenai RUPDP sebenarnya El Sam memiliki paling tidak ada sembilan catatan dari El Sam yang dari RUPDP yang diusulkan oleh pemerintah yang pertama adalah terkait dengan definisi dan jenis data pribadi ini berkenaan dengan kejelasan data sensitif tadi kan tadi Mas Juli saya ingat saya juga bilang kalau misalnya ini masih rancu banget nih kejelasan dari apa namanya data spesifik ya tadi bilang data spesifik gitu maka memang harus ada pendefinisiannya dan diferensiasi di antara dua hal tersebut apa gitu apakah ada dampak turunannya ketika ini data umum gimana sorry data pribadi biasa gimana kalau misal data pribadi yang sensitif atau spesifik tadi gimana yang kedua adalah cakupan material dan teritorial nah kalau misal dari LSM sebenarnya kami menilai bahwasannya adanya pemrosesan data untuk kepentingan rumah tangga tidak masuk dalam penegakan dari RUPDP itu sendiri jadi kalau misal saya gitu ya nanti bukan saya si ex sebagai bapak yang mengumpulkan data-data anak dan istrinya untuk keperluan keperluan tertentu keduk capil untuk mendaftarkan apa gitu ya itu juga gak apa-apa dan itu gak masuk ke cakupan material dan teritorial dari RUPDP itu sendiri yang ketiga adalah dasar hukum pemrosesan data pribadi kalau misal kita lihat di RUPDP saat ini yang usulan pemerintahnya maksud saya itu masih sangat menekankan pada adanya sebuah syarat ya sebuah syarat konsen padahal kalau misal tadi berdasarkan kemamparan yang saya sampaikan ada tuh beberapa alasan yang menjadi landasan kenapa sebuah data pribadi diproses itu harus diperhatikan nah lalu juga yang keempat ada hak-hak subjek data nah itu juga karena ini juga sebenarnya diperdebatkan juga ya di gym itu sendiri sehingga memang harus ada kajian yang lebih begitu terkait dengan hak-hak subjek data terkait penggunaan hak itu sendiri nah lalu yang selanjutnya adalah kewajiban pengendali data pengendali dan prosesor data pribadi nah ini catatannya adalah gimana sih nanti kalau misal ada merger gitu ya ini kan contohnya kalau misal Tokped dan Gojek itu kan dikawarkan mau merger gitu nah itu seperti apa nanti berkenaan dengan kewajiban pengendali data yang seperti itu apakah nanti data yang sebelumnya sudah dikumpulkan oleh Gojek akhirnya juga menjadi data juga yang ketika disatukan maka juga Tokped juga memiliki akses ke situ nah itu seperti apa kewajiban-kewajiban yang kemudian muncul itu juga harus menjadi catatan yang selanjutnya adalah tadi pemprosesan data pribadi data sensitif tadi nah itu kan tadi saya bilang kalau misal data sensitif harusnya next level nih perlindungannya kalau misalnya mau diproses berarti harus ada hal-hal tertentu nih yang harus menjadi catatan nggak seperti data yang pada umumnya data pribadi yang bukan batasan titif nah selanjutnya adalah pengecualian gitu ya nah pengecualian ini maksudnya apa nah kalau misal kita lihat di RUPDP kalau misal saya tidak salah ingat gitu ya kalau misal di RUPDP itu ada kalau misal kewajiban-kewajiban dari pengendali dan pemurasi data itu dikecualikan ketika A, B, C, D, F, G tertentu gitu ya nah pengecualian tersebut tidak tidak boleh lantas harus tidak boleh lantas kemudian menjadi pintu yang mempermudah gitu bagi pengendali dan prosesor data untuk kemudian melakukan pemrosesan data pribadi tanpa memperhatikan prinsip-prinsip dan juga tanpa memperhatikan kewajiban-kewajibannya itu nah lalu juga catatan kami adalah terkait perumusan sangsi kalau misal dari ELSAM sendiri di dalam nah sebenarnya ELSAM juga membuat DIM juga untuk RU ini dan juga sudah disampaikan juga ke apa namanya ke DPR itu sendiri dalam hal ini melalui ya melalui TA dan juga berbagai komponen yang lain nah disitu kalau dari kami sendiri sebenarnya memiliki concern untuk sebenarnya dihapus aja terkait adanya sanksi pidana kami lebih menyarankan ketika kita mencoba membandingkan atau melihat ke EU GDPR itu sendiri maka sanksi yang ada sebenarnya adalah sanksi administratif yang mana nantinya kalau misalnya EU GDPR itu ada kayak presentasenya nih perusahaan dengan apa ya maksudnya dengan skala yang rendah sampai tengah itu berapa persen dari tengah ke tinggi ada berapa persen itu ada pengaturan tersendirinya nah selanjutnya adalah kebutuhan kebentukan independent supervisory authority karena memang kalau misal di dalam RUPDP yang diusulkan oleh pemerintah ini memang belum independen teman-teman masih ada di bawah menteri menteri yang dimaksud adalah komen info itu sendiri nah dari kami dengan berbagai catatan tersebut tadi yang saya ungkapkan itu memang kami merasa kalau misal sangat dibutuhkan adanya otoritas pelindungan data pribadi yang independen mungkin itu dari saya teman-teman sorry kalau misal lama banget semoga bermanfaat dan thank you teman-teman juga kalau misal emang mau mengakses gimana kegiatan-kegiatan ELSAM dalam rangka mengadvokasi RUPDP atau bahkan yang lainnya karena ELSAM juga sebenarnya bukan fokus RUPDP aja tapi banyak ada bisnis dan HAM ada keadilan transisional dan juga berbagai hal yang lain bisa ke websitenya ELSAM.org.id bisa ke Twitter dan juga bisa ke Instagram ELSAM.news lalu juga di Youtube juga sebagaimana kegiatan ini yang juga diserahkan juga melalui Youtube juga thank you Widi dan juga teman-teman yang lain terima kasih Mbak Sefi atas makparan materi atau tema yaitu tentang Argensi Undang-Undang Penindungan Data Pribadi ini disini sudah ada pertanyaan ada yang mengajukan pertanyaan dari dari tunggu ya sebentar oke selamat menikmati Sultan Golonda, izin bertanya, rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini difokuskan untuk apa? Saya sempat mendengar apa yang dikatakan Kak Didi tadi tentang masuknya investor di suatu negara itu diperlukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang lebih spesifik mengatur tentang perlindungan data pribadi dan juga saya pernah membaca sebuah artikel tentang negara-negara di Uni Eropa mau masuk berinvestasi di Indonesia apabila sudah ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Jadi apakah rancangan Undang-Undang PDP ini dibentuk karena semata-mata investasi dan tekanan global atau semata-mata dibentuk untuk kepentingan masyarakat? Jadi dari narasumber akan menjawab, ini ada dua pertanyaan maaf, ada dua pertanyaan, akan dijawab satu persatu atau langsung satu kali? sekaligus mungkin dari narasumber, dari Kak Didi bisa menjawab pertanyaan dari Sultan Golonda oke mungkin izin ya Mbak Mbak Sefi Sefi ya biar kita kayaknya harus kumpul-kumpul kalau punya waktu kita harus biar silaturahminya jalan kalau tidak salah saya menangkap substansi pertanyaan dari Sultan thank you Sultan atas pertanyaannya jadi gini kalau tadi teman-teman melihat bagaimana cara melihat suatu fenomena gunung es maka gunung es itu kita cuma banyak terlihat hanya di atasnya doang di atasnya kita kecil, padahal di bawahnya itu luar biasa besar sekali persis sama seperti yang saya jelaskan tadi itu Sultan bahwa salah satu untungnya bila kita sudah mengakui rancangan Undang Pribadi yaitu bagaimana suatu investor asing itu bisa hadir di Indonesia itu sangat luar biasa sudah merasa aman karena begini, sekarang lagi banyak lagi zaman trading-trading untuk kita investasi dan sebagainya kita itu salah satu ini perusahaan dalam negeri ya kita ingin menanamkan modal ataupun ingin berinvestasi di sana adalah mengetahui bagaimana yang pertama berkas kelegalannya kalau itu sudah selesai maka kita mempunyai rasa aman untuk memberikan uang kita ke sana kayak kita ingin paling sederhana deh kita mau menabung uang di salah satu bank di Indonesia maka kita itu mau menabung di sana karena kita merasa aman uang kita di sana itu salah satu saja dengan adanya Undang-Undang PDP ini yang padahal konsep radikalnya itu teman-teman bahwa ini konsep pemikiran pertama mengenai rancangan Undang-Undang Data Pribadi ini yaitu pertama kali dikenalkan oleh Warren dalam jurnal ilmiah di Fakultas Hukum Harper kalau tidak salah itu ya saya sudah lihat juga ini jadi privasi adalah hak untuk melindungi atau menikmati hidup dan menuntuk hukum untuk melindungi privasi selanjutnya menurut Warren karena terdapat perkembangan teknologi, ekonomi, dan politik maka muncul hak baru yang belum dilindungi oleh sistem hukum makanya teman-teman yang paling penting juga bahwa suatu konsep moral jadi begini PDP ini adalah suatu konsep moral dan diakui menjadi suatu prinsip hukum dan prinsip dasarnya adalah prinsip moral makanya itu jauh kita cuma membicarakan bagaimana investasi itu masuk tapi ini adalah kemerdekaan kita untuk bersendiri saya sampaikan tadi kemerdekaan kita untuk bagaimana diakui identitas kita sebagai suatu pribadi tidak boleh di zaman yang serba canggih serba kemajuan teknologi seperti yang ada sekarang ini maka penting untuk kita mengetahui bagaimana negara mengakui ataupun melindungi hak kita sebagai suatu entitas tertentu bahkan dalam Declaration of Independence itu dikatakan bahwa sejak kita lahir itu kita telah merdeka makanya mungkin Mbak Sylvie yang lebih fokus dalam penelitian mengenai hak asasi manusia makanya hal terkait dengan penduduk data pribadi ini hal yang sangat penting kalau kita melihat tadi investasi itu betul penting bangsa mana yang tidak memerlukan investasi asing daripada bangsa tersebut tetapi lebih dari itu teman-teman kita sangat Indonesia ini sangat memerlukan yang namanya rancangan undang pribadi untuk melindungi kita jadi bahwa nanti akan implikasinya akan timbul investasi itu soal lain tapi itu pasti akan mempunyai satu irisan penting dengan konsep PDPE ini tetapi yang lebih penting hadirnya undang-undang perlindungan data pribadi adalah untuk melindungi kita privasi jadi entitas yang akan dilindungi tadi itu bukan badan hukum tapi person kita sebagai subjek data seperti yang disampaikan Mbak Sylvie tadi itu kita akan dilindungi jadi bahwa investasi apapun lah yang akan masuk nanti itu adalah satu hal yang lain meskipun akan berkaitan tetapi yang paling penting dengan kehadiran apa namanya ini kehadiran RE undang-undang perlindungan data pribadi di Indonesia maka itu akan mensejajarkan Indonesia dengan negara-negara maju karena masa Indonesia yang luar biasa penduduknya pengguna internetnya luar biasa tetapi kita tidak punya satu mekanisme hukum yang secara umum ataupun secara khusus yang mengatur mengenai rancangan undang-undang data pribadi jadi itu ya Sultan kalau jawabanku untuk yang pertama itu bahwa betul bahwa dengan hadirnya undang-undang perlindungan rancangan undang-undang data pribadi itu salah satu efek dominonya adalah untuk manira investasi tapi yang lebih penting daripada itu adalah untuk menghormati privacy kita mahal privacy itu di dunia serba digital sekarang makanya dengan kehadirannya ini semoga bisa membuat rasa aman kepada setiap warga negara khususnya warga negara Indonesia itu mungkin kalau dari saya mungkin Mbak Sylvie mau tambahan oke aku izin langsung nambahkan ya Widi ya siap oke ya jadi kalau misal sepakat dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Didi mungkin kalau misal sebenarnya ini fokusnya juga bukan investasi gitu dulu ya fokusnya tapi memang lebih bagaimana melindungi gitu ya dari hak-hak yang tadi saya sampaikan berkenaan dengan hak subjek data karena sebenarnya kenapa dibutuhkan adanya sebuah rancangan ini tidak lain dan tidak bukan juga merupakan adanya pengejauan tahan dari perlindungan hak atas privasi kita perlindungan data pribadi kita gitu ya tapi memang di sisi lain ketika kita mencoba melihat gitu ya nanti efek munculnya ketika kita memiliki sebuah rancangan undang-undang perlindungan data pribadi yang nantinya disahkan sebagai UPDP yang komprehensif memang ini akan menjadikan kita nanti juga setara yang tadi disampaikan oleh Mas Didi juga mungkin ya adekuasi gitu ya salah satunya dengan adanya EU GDPR atau negara-negara yang ada di Uni Eropa karena kan kalau misal EU GDPR itu kan memang yang menjadi bagian dari EU GDPR memang negara-negara dan juga beberapa negara di luar dari EU itu sendiri sih dari Uni Eropa itu sendiri dengan begitu sebenarnya nantinya kita juga sebenarnya akan mempermudah tuh orang akan merasa lebih aman ketika nantinya akan mengirimkan data ke Indonesia atau bahkan kalau misal membangun terkait dengan data center gitu Indonesia dan ini kan merupakan salah satu keuntungan juga sebenarnya bagi bangsa Indonesia karena kalau misal kita lihat ini di luar konteks HAM gitu ya kalau misal kita lihat adanya pengguna tadi pengguna internet lalu juga bagaimana masyarakat Indonesia yang juga udah masuk ke internet digitalisasi dan juga berbagai hal yang lain dengan rakyat yang segitu banyak masyarakat yang segitu banyak sebenarnya ini bisa menjadikan adanya Indonesia itu sebagai lapangan bukan lapangan juga ya sebagai salah satu wadah data center itu sendiri ketika nantinya kita memiliki sebuah undang-undang perhitungan pribadi yang memang baik yang komprehensif memiliki otoritas perhitungan pribadi itu juga secara tidak langsung akan mendatangkan pengendali-pengendali data tidak ragu lagi untuk datang ke Indonesia karena itu akan ada sebuah legislasi sebuah otoritas yang memang nanti menjamin terkait bagaimana nantinya ketika keamanan keamanan dari data center itu sendiri keamanan terkait kewajiban dan juga hak subjek data karena sudah komprehensif jadi sebenarnya memang bukan secara langsung untuk investasi seperti itu ya tapi perspektifnya lebih kepada bagaimana melindungi dari subjek data itu sendiri ketika sebuah pemprosesan data dilakukan terhadap data dari subjek data itu kurang lebih sebenarnya itu sih ya baik sudah dijawab pertanyaan pertama oleh kedua narasumber kita selanjutnya akan eh selanjutnya maaf selanjutnya masuk di pertanyaan kedua dari saudara Wahyu Pradana izin bertanya sebelumnya yang ditujukan kepada kedua narasumber yang hari ini sangat bersemangat membahas tentang perlindungan kedaulatan pribadi saya sangat sepakat dengan harus adanya suatu otoritas atau komisi yang bersifat independen yang mampu melindungi mengendali dan mengawasi terkait perlindungan data pribadi menurut saya yang paling banyak terjadi pencurian atau kebacoran data pribadinya adalah di dunia online atau media sosial nah misalnya di satu sisi negara akan mengakomodir terkait perlindungan pribadi akan tetapi apa langkah-langkah bijak yang harus kita sosialisasikan untuk para pengguna internet Indonesia agar lebih bijaksana lagi dalam hal mengizinkan akses jika ada notifikasi dari aplikasi atau yang lain sebagainya yang harus saya kemukakan contoh sederhana saya kebocoran data pribadi kita cukup banyak adanya kartu perdana yang dijual yang telah diregistrasi yang dijual entah tidak tahu memakai data siapa yang jelas saya rasa itu perilaku yang kurang baik sekian dan terima kasih dan ada tambahan lagi dari saudara Wahyu untuk meminta izin apakah seluruh panitia webinar bisa mendapatkan materi yang sangat menarik dan substansi dari kedua pemateri atau narasumber diberikan kesempatan untuk narasumber menjawab pertanyaan dari saudara Wahyu terima kasih terima kasih terima kasih dan saat itu saya memberikan materi ini ke salah satu webinar di LBH Padang yang memang topiknya berkenaan dengan melindungi diri dan media sosial seperti apa jadi sesimpel ini teman-teman jadi kayak catatan-catatannya satu saat membuat sebuah akun media sosial itu harus dipertanyakan apakah akan menggunakan nama real itu kita refleksikan lagi ke diri kita jangan menyediakan informasi melebihi apa yang dibutuhkan jadi kalau misal kalau misal kita menggunakan Instagram ya sebenarnya nggak perlu juga Instagram tahu tanggal lahir kita tahun lahir kita karena kan juga yang nggak penting mereka tahu takutnya akan disalahgunakan ke hal-hal yang kemudian tidak kita harapkan lalu selanjutnya berhati-hati dalam memilih foto teman-teman kita harus hati-hati juga dalam memilih foto karena kan juga itu juga berkenaan juga dengan apa ya bahkan kayak privacy dan juga citra diri kita juga sebenarnya mungkin nah nanti juga berkenaan dengan perhatikan IP address dan juga pilih password yang amat jadi jangan sampai kalau misal kita membuat password kalau misal aku dulu sih sebenarnya passwordnya sangat gampang tapi mulai sekarang agak bergeser gitu pada password karena ini juga ya belajar ya jadi kayak password-password yang kemudian tidak mudah tuh orang akhirnya tahu gitu jadi kalau misal Widi gitu ya jangan sampai passwordnya adalah Widi arti muliadi kan sama dengan nanti namanya itu kan sangat mudah nanti ditebak oleh orang lain dan orang lain bisa ini kalau misal mau nge-hack atau apapun itu lebih sangat mudah jadi bisa aja kalau misal hal-hal yang mungkin out of the box gitu ya misal contohnya adalah daun kuning tinggal satu di rumahku gitu atau apalah terserah ya yang itu kayak orang mungkin sangat susah untuk menebak ketika itu menjadi password gitu atau bahkan sesimpel enggak simpel sih maksudnya membiasakan hal yang seperti itu itu merupakan satu hal satu langkah yang lebih maju gitu ya dari diri kita untuk melindungi diri kita juga gitu di luar ada juga perlindungan tadi kewajiban dari pengandali data pembesar data dan juga kewajiban dari negara yang kedua adalah mengecek kebijakan privasi dari sosial media ini mungkin yang kadang luput bahkan juga saya gitu ya mungkin kalau misal membaca kebijakan privasi juga yaudahlah yang penting bisa digunakan gitu seharusnya kayak kalau misal kita mulai perhatian ke data pribadi kita kita bisa tuh mengecek data disitu sebenarnya kebijakan privasinya seperti apa sih nanti dia mengumpulkan apa aja sih dari kita bisa banyak loh nanti yang kayak beberapa aplikasi tuh minta akses ke lokasi kita gitu kayak kan kalau misal kita ada tanya kan apakah aplikasi ini diizinkan untuk ngeakses lokasi atau location atau bisa ngeakses storage penyimpanan kita bisa gak nah itu kita harus perhatikan kalau misal emang kita rasa gak perlu untuk mereka bisa mengakses lokasi kita ya gak usah diberikan akses ke lokasi kita gitu ya beda lagi ketika kita mau pesen Gojek gitu mereka kan memang perlu akses lokasi kita tapi kalau misal untuk Instagram Twitter ya saya rasa kurang perlu dan kurang relevan lalu juga adalah ubah setelan privasi gitu ya jadi disesuaikan dengan memang kebutuhan-kebutuhan dari privasi kita itu sendiri dan yang terakhir adalah membuat akun media sosial sesuai dengan kebutuhan gak apa-apa banget kalau misal emang mau membuat akun sosial media yang akun anonim maksudnya adalah kayak ya bukan apa namanya bukan menunjukkan nama kita gitu ya lalu juga profil profesional atau dan lainnya jadi maksudnya kita perlu mempertimbangkan hal tersebut juga karena itu kan juga berkenaan dengan siapa nanti yang akan dapat melihat akun kita ini melihat akun Instagram kita ini bakal siapa aja gitu gitu lalu selanjutnya ini ada satu kutipan yang saya temukan ini sebenarnya saya dapat ini teman-teman sebenarnya kalau misal mau akses ada di bawah nih kan ada tulisan ssd.eff.org nah ini ada di bawah ini merupakan modul untuk gimana sih kita tuh bisa memproteksi diri kita di social networks di jaringan sosial itu seperti apa itu bisa di akses disitu teman-teman dan dia menyebutkan disitu kalau misal don't just change your own social media settings and give you take the additional step of talking with your friends about the potentially sensitive you reveal about each other online gitu ya jadi sebenarnya mungkin bisa aja aku udah mencoba nih melindungi alamat rumahku gitu ya ternyata teman-teman ada temannya yang main ke rumahku dan dia pakai ini apa namanya pakai apa take location dan ini dia bilang kalau misal ini sedang di rumah Shafi gitu ya itu kan sebenarnya juga makanya kalau misal apa hal-hal seperti itu juga kita harus kita komunikasikan juga dengan rekan yang mungkin teman akrab kita untuk ketika sharing juga gak sembarangan sharing hal-hal yang mungkin sebenarnya gak perlu di sharing dan diketahui orang lain itu merupakan satu langkah juga nah ini mungkin sorry Mas Didi kalau misal agak kepanjangan gitu sorry banget nah ini mungkin ini sih ya kalau misal teman-teman masih main Facebook disini ada nih sebenarnya kalau misal kita oke 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 siap Mas Didi nah ini ada kalau misal emang teman-teman nanti kalau misal emang di Facebook itu ada disitu ada tentang keamanan akun dan perlindungan privasi nah ini tuh sebenarnya bisa ketika teman-teman itu di Facebook itu ya ada saya ada gak ya nah disini teman-teman jadi nanti ketika masuk di Facebook ada keamanan dan info login disitu ada terkait dengan apa namanya kayak ubah kata sandi simpan info login Anda atau juga autentikasi dua faktor gitu ada autentikasi dua faktor yang mungkin bisa kayak ini tulisannya kami akan meminta kode jika kami melihat upaya login dari perangkat atau browser yang tidak dikenali maka ketika kayak gak biasa kita kan biasanya loginnya lewat hape Samsung dan juga lewat laptop Lenovo gitu misalnya nah kalau misalnya ada ternyata suspicious gitu ya kalau berkenaan dengan ini kayak mencurigakan gitu ya ada kok loginnya dari iPhone orang ini biasanya gak pernah loh login lewat iPhone maka dia akan mencoba untuk meminta kode di autentikasi yang kita masukkan gitu kadang itu bisa kayak email dan nomor telepon kita atau berbagai hal yang lain juga mungkin bisa tergantung juga sebenarnya aplikasinya apa yang sedang kita gunakan itu selanjutnya juga tadi kan kalau misalnya tadi kan ada keamanan dan info login ya nah selanjutnya ada di privacy nah ini bisa juga teman-teman di Facebook buka jadi pokoknya nanti kalau teman-teman punya Facebook pasti ada di sini kalau saya sih karena sudah merasa tidak menggunakan jadi saya delete akunnya karena masih salah gunakan atau gimana-gimana meskipun dulu punya tapi akhirnya saya hapus nah ini ada kayak perintisan privasi seperti apa lalu juga kelola profil kita lalu juga kayak aktivitasnya kita gimana lalu juga gimana orang mencari dan menghubungi kita siapa yang bisa mengirimkan permintaan pertemanan kepada kita siapa yang bisa melihat daftar teman kita siapa yang bisa mencari kita dengan alamat email kita itu di sini bisa kita setting karena di sini ada semua orang atau publik atau apa namanya atau bahkan kayak orang tertentu gitu itu ada pengaturannya nah bahkan kalau misalnya di Facebook nanti teman-teman kalau misalnya ketik pasti ini muncul ada pengaturan akun gimana login dan kata sandinya gimana privasi dan keamanannya gimana kalau misalnya teman-teman pengen tahu ini yang saya sedang paparkan ini ada di ini https t2 www.facebook.com slash lagi help nanti bisa teman-teman bisa belajar di situ secara lebih mendalam terkait gimana keamanan kebijakan privasi yang ada di Facebook nah ini jadi misalnya kayak akun Anda mungkin sudah di atas jika Anda memilih aktifitas berikut nanti ada juga teman-teman akan dikasih tahu di sini hal-hal seperti ini ini bisa di cek juga di help itu tadi bahkan kalau misalnya di Instagram juga ada teman-teman ini mungkin agar tidak lama-lama begitu ya teman-teman bisa screenshot aja nih terkait dengan tips yang bisa digunakan untuk privacy safety tips bisa know the age guidelines report problematic content share dengan specific people block if necessary hal-hal yang lain ini juga demi privacy dan safety kita ketika kita bermain social media ini mana cruisernya ya oke nah ini kalau misalnya lebih lanjut lagi ada juga di Instagram pengumpul gimana kita dan lain ini juga bisa dilihat di yang bawah itu teman-teman kalau misalnya mau screenshot bisa di screenshot aja itu di bawah aku taruh ada linknya di situ jadi nanti bisa dicari lalu juga kalau misalnya Twitter juga punya juga teman-teman security-nya gimana privacy-nya gimana sensitive content-nya gimana nah kalau misalnya ada akunnya di hack gimana satu harus request password reset lalu yang kedua ada contact support if you still require assistance dan juga berbagai hal-hal lain mungkin itu sih teman-teman upaya dari kita karena kita dekat sekalinya dengan media sosial sehingga mungkin itu adalah langkah awal yang bisa kita gunakan yang bisa kita gunakan kita terapkan ke diri kita bahkan juga ke teman kita untuk melakukan pengamanan diri kita ketika kita berselancar di media sosial itu tuh mungkin teman-teman thank you silahkan Mas Rizaldi Mas Didi untuk menambahkan lengkap banget kayaknya kayaknya anak sosial banget jadi kita belajar sama-sama juga teman-teman yang jadi soal sebenarnya adalah di zaman sekarang itu kita seperti ya kalau udah disequiz misalkan syaratnya misalkan gini deh data biometrik di Jakarta mungkin sudah banyak sekali mungkin di gedung 88 di sampingnya kokas ya mbak itu apa pada saat kita masuk itu kita harus scan retina kita ataupun data biometrik kita sederhana saja kalau kita kalau kita gak mau scan retina kita data biometrik kita ya kita gak bisa masuk akhirnya kita kayak dipaksa oleh sistem untuk kita harus masuk di situ persis sama kayak kita mau daftar kartu sekarang kalau kita gak mau masukkan data berbadi kita ya kita gak bisa masuk juga makanya kadang-kadang ada kalanya sistem yang memaksa kita untuk harus masuk nah pilihannya tinggal di kita ya kan pilihannya tinggal di kita apakah kita harus menggadaikan hal seperti itu tidak karena misalkan syarat di Facebook Instagram Twitter dan lain sebagainya syarat formil dari mereka itu kan udah ada makanya tinggal dikembalikan kita lagi apakah kita sudah siap go publik karena sebenarnya untuk kita mau masuk social media dan lain sebagainya itu sebenarnya kita dipaksa untuk mau ya kita akan bersosial kenapa kita masuk bersosial media makanya tinggal kalau proteksinya tadi itu ya seperti yang disampaikan tadi tapi kadang-kadang kita belum terlalu peduli dengan data pribadi kita karena mungkin kita masih terlalu wah ada orang masuk itu biasa ya Pak orang tiba-tiba nelfon kita gak tahu dari mana kita biasa aja dan lain sebagainya tapi ke depan nanti menurutku data pribadi bukan ke depan nanti mulai sekarang ke depan nanti bagi orang-orang yang sudah mulai merasa bahwa privacy itu sangat penting maka dia harus merasa bagaimana biar perlindungan data pribadinya itu bisa bisa dijaga bukan dari segi daripada perjanjian dia dengan vendor itu saja tapi dalam status yang lebih tinggi negara harus mengindungi setiap data pribadi masyarakat jangan sampai diperjual belikan dan lain sebagainya karena data itu sangat penting teman-teman untuk di masa depan nanti karena contohnya pada saat lembaga survei itu melakukan survei dan lain sebagainya mulai daripada pandangan politik dan lain sebagainya itu menjadi soal yang sangat sulit apabila mereka gak punya data kita makanya kadang-kadang kita gini lembaga survei itu misalnya datang misalkan salah satu lembaga survei datang ke kita kita minta nomor telepon kita kan ngasih aja karena pengen diwawancarai selanjutnya kita ngasih akhirnya mereka sudah mendapatkan apa pandangan politik kita kita milisi apa kita kira-kira sebagainya juga selesai seharusnya sampai saat itu sudah selesai tetapi apabila nanti mereka kembali menelepon kita karena sudah pilpres berikutnya karena ini dalam rangka pemilihan calon presiden maka ditelepon lagi kita secara manual kita gak nyaman kalau orang-orang lain mungkin biasa tapi bagi saya mungkin ya itu sangat keberatan dengan hal seperti itu misalkan ada apalagi ada pinjol dan lain sebagainya itu sangat keberatan sekali itu hal-hal kecil teman-teman kita merasa diganggu ketika ada data hal-hal seperti itu belum data-data lain yang nantinya data biometri kita dilakukan untuk masuk melakukan kejahatan dan lain sebagainya itu satu hal yang sangat besar di masa depan nanti makanya sekarang itu Indonesia itu harus hadir untuk memberikan perlindungan hukum kepada warganya yang ini juga gak ada alasan secara hukum yang kita harus memberikan secara perbandingan negara sudah selesai semua makanya penting bagi kita untuk mengadakan yang namanya undang-undang data pribadi termasuk kalau menjaganya bagaimana sih kita bisa melihat di Kominfo sekarang itu bukan cuma Kominfo pemerintahan dalam aspek kementerian lembaga itu semua untuk bagaimana kita menjaga data kita bagaimana kita bersosial dan lain sebagainya itu adalah kearifan kita masing-masing untuk peduli terhadap data pribadi kita mungkin kalau dari aku begitu saja baik terima kasih kepada dua narasumber kita yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian atau mungkin masih ada pertanyaan yang lain ya ini ada pertanyaan dari ada pertanyaan itu izin bertanya saya ingin bertanya kalau misalnya seandainya data pribadi kita yang ada telah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu penipuan dan lain sebagainya menurut pendapat kakak-kakak pemateri hal apa yang bisa kita lakukan demi menanggulangi hal demikian mungkin dari narasumber bisa menjawab atau salah satu dari narasumber untuk menjawab pertanyaan terima kasih silahkan mas Didi oke contoh realnya langsung gini aja sekarang itu lagi marak yang namanya pinjol apalagi orang Jakarta itu pinjol adalah bagian daripada pembantu hidup kita dan itu sangat mudah sekali kita mau pinjol itu sangat mudah sekali tinggal kita kasih KTP kita nomor HP kita dan lain sebagainya udah oke kita dikasih transfer 5 juta dan lain sebagainya orang-orang Indonesia itu paling banyak jadi ada kalanya juga teman-teman ini pada saat udah-udah limit misalnya udah-udah kita terima 5 juta tiba-tiba ada yang beralasan ya klien itu datang itu mas saya kok enggak tekan-tekan tapi kok disetuju semua ya lo juga ambil duitnya kalau memang enggak mau kan enggak usah ambil duitnya kalau memang itu karena sistem yang memaksa untuk ikut ya kayaknya itu buat-buatan dari klien itu aja karena udah sampai 100 juta pinjamannya jadi udah disebari namanya dan lain sebagainya nah ini juga tips untuk teman-teman yang mau melakukan pinjol yang udah berhasil melakukan pinjol jadi untuk mekanisme hukumnya karena mereka itu biasanya itu dari luar makanya kalau kemarin dan ini bukan hanya satu case teman-teman udah kurang lebih ada 6 orang ini millennial kebanyakan yang paling suka pinjam-pinjam duit secara online dini tinggal kita bilang kamu itu pakai handphone yang mana pakai handphone yang mana tinggal handphonenya itu pilihannya adalah gak usah dipakai handphone itu buang gak usah dipakai karena mereka gak bakalan cari kamu karena itu mereka itu biasanya itu orang itu dari luar ya kan mereka gak bakalan cari kita karena kan kebanyakan orang-orang yang eventur yang menyediakan uang seperti itu mereka bukan di dalam negeri tapi dari luar negeri lembaga uang dari mana lain sebagainya itu gak ada apa namanya ini gak ada bahkan mereka juga kalau begini ya kalau mau pinjam duit itu cek di OJK deh otoritas jacat keuangan disitu sudah terdaftar mana-mana yang sudah terdaftar di OJK sudah legal dan sebagainya kebanyakan yang lebih gampang justru adalah ketika kita meminjam kepada lembaga-lembaga peminjaman uang yang belum mempunyai aspek kelegalan yang sangat kuat makanya bila teman-teman pinjam duit nanti dan ketahuan ketahuan daripada sudah disebarkan nih teman-teman ke keluarga ke ibu bapak teman-teman di grup-grup yang ada di teman-teman itu dibilang semua pada saat dipermalukan kita malu dong pinjam uang itu hal yang bagi bangsa Indonesia itu hal yang agak emalukan apalagi disebarluaskan makanya cara daripada vendor-vendor tersebut mereka cuma sebarkan saja ke grup-grup yang ada yang terdaftar dengan HP kita makanya kalau cara larinya seperti itu nah sekarang pertanyaannya bagaimana kak bila kita ingin melaporkannya ya kalaupun itu perusahaannya di dalam negeri sudah disalahgunakan sedangkan lapor saya ke polisian nanti itu akan diproses apakah undang-undang ITE dan lain sebagainya karena proses penyalahgunaan data itu pasti akan diproses tapi yang jadi soal apabila itu dari luar negeri dan mereka pun aspek kelegalan yang tidak ada bagaimana cara kita memproses mungkin ke polisian cuma sampai bisa menutup akun tersebut tim cybernya tapi kalau itu secara kalau di Indonesia kan mungkin pada saat kita laporkan bisa kita gugat dan lain sebagainya kita bisa perbuatan perbuatan hukum dan lain sebagainya tapi cara-caranya kita laporkan ke polisi atau kita anggapkan gugatan apabila itu perusahaan ataupun korporasi itu berada di dalam Indonesia tapi kalau di luar junto tidak juga legal maka itu yang jadi kesulitan mungkin ke polisian cuma sampai bisa tutup akunnya tersebut itu saja kalau dari saya oke mungkin sedikit tambahan mungkin ya dari Mas Didi tadi nah kalau misalnya ini kan emang pertanyaannya berkenaan juga gimana ketika kalau misalnya emang udah terjadi adanya penipuan yang ternyata menggunakan datanya kita gitu ya nah itu gimana apa yang bisa kita lakukan gitu sebenarnya teman-teman ini juga kalau misalnya kita melihat berbagai privacy policy yang tadi aku sampaikan di Twitter itu memang beda-beda bagaimananya kalau misalnya kita di Twitter tadi kalau misalnya kita kan kita bisa report pasti kita pastikan teman-teman familiar dengan report kita report akun dan lain-lain itu pasti sangat familiar itu bisa kita gunakan lalu juga memang karena ini sih sebenarnya inilah kenapa pentingnya muncul undang-undang perlindungan data pribadi karena tanggung jawabnya biar gak hanya di kita tapi ada sebuah kewajiban privacy by default and by design yang dibuat oleh apa namanya oleh online marketplace nantinya atau bahkan oleh social media sehingga beban-beban itu semua ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak hanya ada di kita tapi memang kalau misalnya sudah terjadi ya memang itu yang bisa kita lakukan report dan juga kita baca di privacy policy yang ada di Facebook, Instagram atau yang lain sesuai dengan dimana sebuah penipuan atau hal-hal lain itu terjadi kita bisa langsung di sana atau bahkan sesimpel cara konvensionalnya adalah kita mengabari ke teman kita kalau misalnya ini sebenarnya ada penipuan yang mengatasnamakan aku dan ini sebenarnya bukan aku atau hal-hal yang seperti itu juga teman-teman kenapa akhirnya sangat penting adanya sebuah legislasi yang mengatur secara komprehensif perlindungan atau pribadi karena sesimpel kalau misalnya mengutip dari contoh yang dulu sempat digunakan oleh satu penelitian ke Alia nah itu menyatakan kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya kita bisa analogikan kalau misalnya kita sebagai perempuan yang menggunakan kosmetik bukan berarti perempuan harus mencoba semua kosmetik akhirnya untuk menemukan mana sih yang lebih aman tapi kan ada Bepom dan juga lembaga-lembaga lain yang memiliki kewajiban untuk akhirnya memastikan adanya sebuah makanan kosmetik atau apapun itu aman bukan harus kita mencoba satu-satu kemudian kita baru menemukan oh ini kosmetik yang aman ini makanan yang beracun kan bukan gitu jadi maksudnya seharusnya ada part bagian gitu ya dari kewajiban dari pengendali data atau bahkan dari negara yang dalam hal ini sebenarnya negara adalah untuk menciptakan adanya sebuah legislatif komprehensif terkait dengan rancangan udah-udah di dalam penelitian pribadi sehingga beban itu semua tidak ditanggung dengan subjek data itu sendiri mungkin paling tidak seperti itu thank you teman-teman oke thank you untuk dua narasumber yang sudah menjawab pertanyaan ada tiga pertanyaan tadi mungkin ini dari pertanyaan ini sudah mau ditutup atau gimana karena kita udah jempat gak apa-apa banget kalau misalnya diakhiri juga gak apa-apa mengingat waktu juga dengan demikian berakhirlah webinar dengan tema argensi undang-undang penindungan data pribadi semoga apa yang telah disampaikan oleh dua narasumber kita bisa bermanfaat untuk jadi pegangan kita atau bisa bermanfaat untuk kita semua tapi sebelumnya untuk menutup webinar pada sore kali ini akan ditutup akan ditutup dengan doa penutup oleh saudari Nurul Rifai kepada saudari waktu dan tempat persenapan oke terima kasih atas kesempatan yang diberikan sebelum kita menutup acara webinar pada kali ini alangkah baiknya kita berdoa marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing saya akan memimpin doa menurut adama saya yaitu islam alhamdulillah alhamdulillah Allahumma inni nas'aluka selamatan fitbin, wa'afatin tul jasad, wa'zidatun fil ilmi, wa'arakatan fil rizki, wa taubatan qabdal mawt, wa rahmatin indal mawt, wa rahmatin indal mawt. Allahumma hawin alayayinna fi saqaratil mawt, wa najata minal nar, wa al-akwa wa indal hisab. Allahumma inni awuzutka min azabil kubri, wa min azabil jahannam, wa fitnatil mahyya wal mahatin syarifit antil masihid bajal. Allahumma inni zulam tu nafsi, zulman kasiran, wa layak furuzunu, ba'lanta, fa'ufir li makhira tami indik, wa rahamni, inna ka'anta gufuru rahim. Amin, amin, ya robbal alamin, subhanahu Allahumma wabihamdika, asyidu allah ilah ilah, lanta, sa'udu kawadu bilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diakhiri, alang kebaiknya, berfoto bersama, bisa yang dari Dua Narasumber. Oke, mungkin saya bantu juga kali ya, gak apa-apa. Ini kan, jadi oke teman-teman yang kali. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Widi dan juga Mas Didi. Aku kembalikan lagi ke Widi untuk menutup. Pokoknya kita ikut Widi semua. Terima kasih untuk Kak Didi sudah meluangkan waktu sebagai narasumber dari webinar kali ini. Juga terima kasih untuk Kak Sefi, sudah berkenan. Dengan demikian telah berakhirlah webinar pada sore hari ini. Terima kasih teman-teman semua yang sudah ikut bergabung. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih Kakak-kakak. Thank you. Thank you.